Oh udah kedinginan. Bukan kedinginan, justru dia kayak kepanasan. Kemain air, main air. Yaudah, kita disini aja. Sampai nunggu tim itu dateng. Berhenti itu hujan. Gue lewat bunggungan, ini satu kelompok lewat sungai. Gak lebih dari 10 menit. Ketemu lagi. Tiba-tiba dia datang. Assalamualaikum, teman-teman. Balik lagi sama gue, Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudukan urusan-urusan. Dan seperti biasa, selalu diberikan pelindungan dari segala marah bahaya di dunia ini. Dan juga, gue minta kita semua berdoa buat teman-teman kita, adik-adik kita yang ada di Palestina. Semoga mereka bisa bertahan dan bisa melawan keadaan yang mereka alami saat ini. Nah, tiba-tiba gue kedatangan seorang narasumber nih. Seorang narasumber di mana beliau adalah seorang pendaki yang sudah senior gitu ya. Sudah mendaki ke berbagai gunung. Dan juga beliau adalah salah satu tim evakuasi atau tim search and rescue. Tim search, bisa dibilang. Bang Sugi. Apa kabar Bang Sugi? Baik. Baik Bang. Dari mana Bang? Tinggal. Tinggalnya di mana? Di Depok. Ini Bang Sugi ini bener ya Bang ya? Seorang tim search? Relawan search. Relawan search. Itu dari kapan? Tepatnya sih dari 1993 ya. Dari 1993? 1993. Jadi dari awal saya suka naik gunung tahun 1989, terus ikut organisasi. Nah, 1993 nih kenapa bisa kesitu pun karena di satu organisasi saya tuh ada wajib ikut pelatihan-pelatihan tentang search and rescue. Terutama di Gunung Hutan, satu. Tapi yang paling mendasar aja di organisasi saya tuh ada yang namanya Hakikat Tuan Adri. Yang salah satunya itu sanggup menolong sesama hidup setiap waktu. Nah, berangkat dari situ tuh mau gak mau. Mau gak mau ya? Iya. Berarti emang Bang Sugi ini ikut ini karena pengen menolong sesama? Awal dulu sih begitu. Tapi lama-lama jadi kayak panggilan naluri aja. Begitu ada berita, oh ini kayaknya. Dan ada kesempatan ya. Kesempatan tuh artinya waktu kebetulan lagi tidak ada pekerjaan yang harus ditangani. Terus yang kedua, ya pasti ada ongkos gitu. Kayak punya transport pribadi lah. Tapi maaf nih Bang, kalo misalnya Abang ngelakuin search and rescue kayak gitu ya. Itu dibayar gak sih Bang? Enggak. Berarti bener-bener pake duit pribadi tuh kalo mau ngapain. Iya. Wah. Tapi ada juga selain duit pribadi ya pasti di organisasi. Oke. Nah, kita nanti mau bahas lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita mau bahas lagi tentang kegiatan SAR-nya Bang Sugi. Nah, gue denger nih Bang. Di tahun 2001, lu pernah melakukan juga nih search and rescue ke satu gunung. Gunung Selamat. Dimana lu waktu itu berusaha buat menyelamatkan 7 orang Bang yang bener ya. 7 orang. 7 orang. Survivernya tuh 7 orang. Survivor 7 orang. Nah ini gue perlu kasih tau dulu deh ke temen-temen kalo gak semua cerita itu, cerita horor itu harus tentang setan Bang ya. Harus ngeliat kunti atau apa. Tapi, cerita-cerita yang berbau survival itu akan banyak pelajaran buat kalian gitu loh. Terutama yang mau medaki. Tapi Bang nih sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa nih di channel kita itu ada rutinitas Bang. Kita gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor update. Oke Bang Sugi, balik lagi ke cerita evakuasi di tahun 2001 itu. Februari ya? Iya. Ke Gunung Selamat via Kaliwadas. Kaliwadas. Nah itu awal mulanya gimana sih? Apakah Bang Sugi dipanggil untuk evakuasi atau gimana? Itu ceritanya sampai, dan juga nanti kita bakal cari tau, Kenapa ini 7 orang bisa kena insiden di gunung itu Bang? Gimana tuh awal mulanya Bang? Sebenernya saya ke Bandung, berdua dari Jakarta, ini tugas organisasi untuk rapat ya. Biasanya rapat itu malam Sabtu, jadi Jumat. Saya berangkat, nanti malam Sabtunya saya meeting di Bandung. Nah kebetulan begitu saya sampai di Bandung terus tidur satu malam di sana. Oh sorry, rapatnya tuh malam minggu. Jadi sengaja saya datang lebih dulu. Jadi malam Sabtu itu saya udah nginep di sekretariat. Nah saat pagi-pagi, tapi saat itu juga lagi ada kejadian sar pesawat kecil yang hilang di daerah Gunung Burangrang. Nah itu lagi rame itu juga, temen-temen di organisasi saya itu lagi sibuk itu. Saya datang ke situ tuh dengan tujuan untuk rapat, saya nginep di situ, pagi-paginya dibangunin. Sama senior nih dibangunin, ditendang, direparin koran, nggak disiram. Tentang karena mereka nih sebenernya nggak biasa begitu, temen karena ada kejadian ini terus kita disangka santai-santai gitu. Terus saya bilang, biarin, ada apa sih kan? Santai aja lah. Tuh baca, kata dia. Kan sudah ada banyak yang terlibat. Beda itu baca. Itu headline di Koran Kompas itu. Karena kan di sekretariat kita biasa tuh berlangganan Koran Kompas ya. Headline. Jadi beritanya tuh 6 pendaki dari Jogja masih dalam pencarian. Headline. Jadi pasti viral itu. Viral? Kalau udah headline mah udah penting banget ini berita. Iya. Berangkatlah dari situ. Nah itu kan kita baca-baca sampai habis tuh. Beritanya baca sampai habis terus dibahas di situ juga siang itu. Dibahas. Jadi bagaimana? Nah kebetulan kan biasanya rame sekret. Nah ini nggak ada. Cuma saya berdua aja dari Jakarta nih yang siap berangkat. Akhirnya bukan siap berangkat, yang pada akhirnya harus berangkat. Nah kan saya nggak bawa perlengkapan ke Bandung tuh. Cuma di sana kan dulu saya pernah ikut terlibat membuat siagasar 24 jam di sekretariat itu. Jadi saya bilang juga waktu itu ini kita memang udah siap bikin siagasar 24 jam yang setiap saat harus dihubungin harus siap. Ya yang penting kita siap aja dulu. Nah dengan itu kan kita prepare. Jadi kita punya perlengkapan yang khusus untuk SAR itu di satu lemari untuk dua regu ya. Satu regu itu lima orang harus berangkat. Jadi itu memang udah disiapkan. Jadi kita bikin sistemnya di situ. Kalau ada orang yang siap terus langsung ambil perlengkapan yang khusus tidak boleh diutak-atik untuk SAR. Itu ada lima ransel yang isinya sleeping bag. Udah lengkap lah di tiap-tiap ransel itu. Jadi kita tinggal ambil. Baru ambil form pengajuan anggaran buat minta ke Bendahara. Tujuannya untuk SAR dan itu ada dana taktisnya gitu. Oke. Jadi itu bisa diajukan. Waktu itu kan langsung dihitung tuh keselamat berapa sih transportnya dan segala macem segala macem udah bikin. Ajuin langsung keluar dan sore itu juga langsung saya berangkat. Berdua dengan teman saya. Jadi ngevakuasi itu berdua doang? Ya saat itu saya yang berangkat dari Bandung berdua. Oh dari Bandung berdua? Ya dengan berbekal berita itu tadi tuh. Oke. Berangkatlah kita lewat Cicahem kan naik bis ke Purwokerto. Purwokerto. Nah dari Purwokerto. Jadi kita berdua nih udah tahu mana yang kita tuju. Langsung ke kampus di Purwokerto Unsud. Maafalah Unsud. UPL. Kita langsung menuju UPL. Nah di UPL sendiri UPL tuh unit pandu lingkungan ya. Unit pandu lingkungan di salah satu UKM-nya pencinta alam Unsud. Ternyata udah rame di sana. Udah rame dan karena kita datang dari Bandung tujuannya mau ikut terlibat ini. Kita ceritain lah ini surat tugasnya. Ini perlengkapan yang kita bawa berdua. Saya, kita berdua siap ditempatkan, siap menerima tugas apapun yang sudah berjalan di sini. Cuma sampai di sana kan mereka masih rapat itu. Saat itu ada dua kubu tuh. Rapat tertutup di sekretariat dan di luar sudah banyak juga dari pencinta alam lokal yang yang ngumpul-ngumpul udah ingin turut membantu. Akhirnya sampai di situ tuh. Nah setelah itu baru kita dipersilahkan untuk bergabung. Terus kita mendengar cerita koronologisnya bagaimana kejadian tersebut. Jadi saya simak itu kejadian koronologisnya. Kebetulan di situ ada salah satu orang dari tujuh orang yang terlibat pendakian ini. Yang sedang mengalami masalah ini. Oke. Jadi mungkin lima orang masih di atas. Dia satu orang ini selamat. Turun ya? Turun. Sekarang ada di situ orangnya. Dia yang cerita nih? Iya. Namanya Gentur. Oke. Gentur ini cerita. Saya simak terus. Oh berarti ini anak bisa lolos. Terus saya tanya. Tempat kamu lolos terakhir tau gak? Tau. Dan kebetulan saat itu juga ada purek tiganya dari kampus anak-anak ini. Dari anak Jogja ini. Pureknya itu ada di situ. Didampingin sama purek. Dia cerita. Kita simak nih bareng-bareng. Terus saya juga nyimak itu. Pertanyaan saya itu. Ada. Terakhir tempat kamu lolos kamu tandain gak? Ada. Ada bang gitu. Ke forum gitu. Ada kita tandain. Saya tandain pakai sesuatu. Mungkin pakai tali apa gitu dia tandain. Dia sepenandain. Iya. Begitu dia lolos. Ini kan ada jalan. Jalan. Termasuknya jalan asfal sih waktu itu. Jalan. Apa. Kehutanan tuh. Jadi kalau gak salah dari Batu Raden ke mana gitu. Nah dia ada satu pohon yang dia ikat sesuatu. Itu tandanya dia. Nanti saya siap tunjukin kalau ke lokasi gitu. Oke. Setelah itu barulah dibahas pencariannya seperti apa. Seperti apa. Tekniknya gitu. Nah saya urun rembuk lah di situ. Saya bilang ke Pak Pureknya itu. Purek tiga. Pak kalau strategi saya. Kita telusurin aja dari jalurnya si. Gentur ini tadi. Lolos gitu. Kita telusurin dari jalur dia lolos. Nanti di situ dibagi. Kalau kita. Nanti ada berapa orang gitu. Berapa orang lalu kita bagi. Berapa regu. Nah regu ini yang disebut S.R.U. Search Rescue Unit. Jadi. Dalam organisasi SAR itu. Ada struktur organisasinya. Yang paling atas itu namanya SC. SC itu SAR Koordinator. SAR Koordinator. Nah lalu yang di posko ini. Nanti yang di posko ini. Dan sampai nanti di bawah. Di lokasi tempat. Titik awal. Itu akan dibentuk lagi namanya. Posko SMC. SMC itu apa? Search Mission Coordinator. Oke. Atau Search Mission Commander gitu ya. Jadi pos SMC itu. Di SMC ini juga ada. Ada staffnya. Ada. Koordinatornya. Terus ada staff Lotter. Lotter ini yang ngerti. Benar-benar tentang peta topografi. Tentang ini. Lalu ada staff komunikasi. Ada staff logistik. Staff komunikasi ada jelas ya. Logistik juga ada jelas. Yang ngatur logistik nantinya bagaimana. Nah. Ini yang terakhir. Staff SDM. Jadi nanti siapapun yang akan datang dan terlibat. Itu di data dari mana. Kesiapannya berapa hari. Silahkan bergabung. Lalu dilibatkan gitu. Jadi minimal ada 5 staff dia. Si SMC ini. Oke. Jadi yang ikut SAR itu. Misalnya nih. Baru bisa ikut SAR di hari kedua. Gabung tuh naik gitu. Boleh kayak gitu ya. Boleh kayak gitu. Nanti di. Misalnya dia datang cuma berdua. Cuma bertiga. Nanti akan digabungin dengan. Apa. Dengan orang lain. Jadi dijadikan satu. Jadi. Kalau lima orang itu satu SRU gitu. Oke. Dijadikan satu. Nah. Satu seksi perlengkapan ini akan memenuhi apa yang kurang. Misalnya. Kurang. Flashit lah. Kurang golok lah. Atau kurang apanya. Nanti dia akan. Berusaha untuk menyediakan perlengkapan itu. Tapi waktu Bang Sugi. Nah. Waktu Bang Sugi mau naik itu. Menurut Bang Sugi. Pelengkapannya udah. Cukup. Yang siapa? Yang saya. Udah. Udah cukup. Cukup. Kalau kita kan. Dibiasakan tuh. Di siang gasar 24 jam. Di kita tuh ada. Satu alat itu memang udah cukup. Untuk dibawa ke lapangan. Tapi kan. Banyak juga. Dari. Teman-teman lain. Yang datang. Karena semangat. Siap. Nah. Dia bawa ala kadarnya. Misalnya bawa ransel. Tapi dia lupa bawa matrasnya. Atau dia lupa bawa. Fly seat. Gitu gitu. Tapi ada kemungkinan gak sih. Kalau. Mungkin salah satu tim SRU yang. Mencari ini. Mungkin nanti bakal jadi korban kayak ilang. Apa gimana gitu. Nah mungkin. Mungkin ya. Bisa mungkin. Makanya itu disortir. Oke. Jadi kesiapannya seperti apa. Kamu dari mana. Udah. Udah. Dilihat dari. Jadi gak sebarangan orang bisa ikut serta. Dari tampilannya aja bisa dilihat. Misalnya datang-datang cuma pakai sendal jepit celana pendek. Itu gak boleh. Gak boleh terlibat ke lapangan. Oke. Oke. Biasanya kita tempatkan. Karena dia kan. Ininya mulia juga. Tujuannya. Kesitu mau menolong kan. Iya. Selain kepo ingin tahu. Tapi juga ingin ikut terlibat menolong. Makanya kita tempatkan. Kompetensinya dia apa. Oke. Ya udah. Atur logistik. Ya udah. Misalnya komunikasi. Atau. Pokoknya tetap kita libatkan. Karena niat dia udah kesitu tuh udah. Mau nolong. Oke Bang Sugi. Kita balik lagi. Nah. Setelah itu. Dapatlah kita beberapa SRU nih. Jadi empat SRU nya. Karena masih minim nih. Masih minim. Yang mau terlibat ke lapangan tuh masih minim. Dan itu pun gak lengkap. Lima orang-lima orang. Saya sendiri tiga orang. Jadi nih. Ada empat SRU. Empat orang. Empat orang. Saya tiga orang. Sini empat orang nih. Kebetulan saya tiga orang. Mungkin gak tahu ya penilaiannya. Emang karena kurang orang aja sih. Ini. Dan kebetulan saat itu yang. Yang. Temen saya ini. Satu. Dua-duanya anak UGM. Yang satu punya kompetensi. Dia KSR. Yang satu lagi kompetensinya dia adalah. Menwa. 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 Jadi. Asik nih bertiga nih. Udah lah. KSR kan tahu sendiri. Dia bisa menghandle. Kalau. Dapet. Apa. Hal-hal medis. Dia akan menghandle itu. Nah. Dia rasa cukup. Barulah. Kita bawa itu. Jadi. Kejadian itu mungkin berapa. Seminggu yang lalu tuh. Kejadian ya. Jadi saya datang disitu tuh. Udah hari ke. Kalau gak salah. Hari ke. Enam. Mulai terribat tuh. Hari ke enam. Hari pertama saya tuh. Udah hari ke enam. Kejadian anak-anak ini ya. Sampai di lokasi. Si Gentur ini ikut. Sama rombongan ikut. Dia tunjukin tempat dia lolos. Yang tempat dia taruh tanda. Nah dari situlah kita pecah jadi. Empat SRU tuh. Kira-kira jaraknya kira-kira 50 meteran lah. 50 sampai. Antara 50 sampai 70 meteran tuh. SRU satu. SRU dua. Nah saya SRU tiga. Kemudian sana SRU empat. Jadi harapannya. Kan gak cuman di satu jalur itu doang. Si Gentur ini lolos. Benar. Kemungkinankah sebelah kiri. Kemungkinankah sebelah kanan gitu. Nah. Ini yang namanya di sweeping. Udah langsung ini disebut namanya tipe tiga. Apa tuh tipe tipe? Tipe tipe. Jadi ada tipe-tipe. Oke. Kalau tipe satu masih detection mode. Pencarian lewat jalan setapak. Apa. Nyari caceran-ceceran dia. Yang mungkin tercecer. Nah ada yang. Jadi nanti. Ada yang lebih renggang. Disebut tipe dua. Nah ini udah tipe tiga. Eh. Ini masih tipe dua. Karena satu kelompok. Satu kelompok. Kalau tipe tiga itu udah kayak sisir gitu. Kalau kita kayak ngisir rambut itu udah. Baris nih seorang nih. Baris. Itu namanya tipe tiga. Itu mungkin sedikit pengetahuan. Apa. Tentang teknik pencarian. Nah mulailah kita tuh. Saya inget hari itu. Saya mulai tuh hari Senin. Senin nih kita mulai. Telusurin jalurnya si. Gentur. Gentur ini lolos. Mereka juga. Lewat samping-samping. Ya sebelah-sebelahan sama saya gitu. Dilengkapin dengan. Radio. Terus. Nah hari Senin ini sudah. Mulainya di siang hari kan. Mulai jam sepuluh tuh. Oke. Jam sepuluh. Perlengkapan yang kita bawa lengkap lah. Semuanya lengkap. Karena memang dari posko itu udah semua dilengkapin. Perbekalannya itu dihitung cukup untuk lima hari. Apa aja perlengkapan waktu itu? Ya perlengkapan seperti kita perlengkapan naik gunung. Senter gitu-gitu ya? Iya sama. Standar sama. Yang beda mungkin kita ada golok tebas. Tapi waktu itu kebetulan yang bawa golok tebas cuman saya. Yang dua ini enggak. Ngikut aja dah. Nah hari Senin itu kita mulai mengawali pencarian. Terus. Sambil. Kan enggak ada jalur. Karena dia lolos itu kan enggak. Bukan jalur. Bukan lewat jalur lagi. Bukan. Terabas, 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 terabas. Jadi mau enggak mau kita buka, 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 buka. Nah sambil dibuka jalurnya. Kita juga sambil naruh namanya string line. Apa tuh? Tali rafia merah. Kita taruh di pohon gitu. Buat nandain. Buat nandain. Supaya nanti orang yang berikutnya kalau lewat sini. Oh ini sudah dilalui. Sudah dilalui sama kita. Nah mungkin salah perhitungan. Kita bawa string line-nya itu terbatas ternyata. Hari pertama hari Senin itu habis. Jadi Senin malam Selasa. Selain apa? Terobosan pakai golok. Juga string line habis tuh. Kita bermalam di situ. Saat itu juga enggak bawa tenda sih. Kita cuma pakai fly seat aja. Terus matras. Biasalah kalau saya selalu bikin perapian. Sambil masak-masak. Api unggunan gitu. Untuk. Ya supaya kita tetap hangat. Nah itu hari pertama. Kemudian. Berarti itu malam Selasa. Tapi di pencarian hari pertama tuh. Kita cuma enggak. Enggak cuman terus lusurin jalur ini. Tapi. Sebelah kanan itu kan ada sungai. Ya. Ada sungai. Tapi sungainya enggak. Enggak sederet sungai-sungai yang kita dengar. Tapi ada air yang ngalir. Kadang-kadang itu. Airnya kecil di bawah. Oke. Nah setiap ada jalur ke sungai. Itu selalu saya cek. Kenapa? Secara bergantian. Ya siapa tahu dia. Di aliran sungai itu kan gitu. Turun. Tapi ransel kita taruh dulu di atas kan. Ini gantian aja. Kalau pas. Ada jalan pertama mungkin saya. Waktu itu saya turun. Nah. Aman. Enggak ada. Kita balik lagi. Bawa ransel naik lagi. Terus. Terus tebas 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 tebas. Terus sering lain tetap dipasang. Ada lagi cek lagi. Kira-kira hari pertama itu begitu. Senin. Kenapa alasannya? Meriksa sungai itu apa? Karena kan kita. Memprediksi itu macem-macem. Dan rata-rata semua rata-rata. Kalau sepengalaman saya itu. Orang tersesat larinya akan ke aliran sungai. Oke. Ke lembahan itu. Jadi sebenarnya seharusnya di lembahan itu juga ada yang menyusurin. Itu regu yang sebelah kanan saya seharusnya. Tapi karena ini terbatas. Yang di jelajah itu yang punggung-punggung aja dulu. Dengan harapan nanti begitu di atas kita turunnya akan menyusuri sungai yang itu. Oke. Sungai-sungainya. Pertama punggungnya. Jadi kalau teman-teman lihat. Ini misalnya kita anggap ini gunung ya. Ini punggung. Ini lembah. Ini lembah gitu. Jadi yang pertama empat jalur itu ini ditelusurin. Ini. Ini. Nanti di ketinggian tertentu kita akan balik pencarian ke sininya. Oke. Kecuali saat itu SRU-nya banyak. Ini kita bisa telusurin nih kalau SRU-nya banyak. Tapi waktu itu? Terbatas. Terbatas. Kan cuma empat SRU. Berharap ini. Tapi ya itu PR-nya jadi berat. Setiap ada terobosan ke sungai kita telusurin. Cek aman balik lagi. Cek aman balik lagi. Dan itu makan waktu. Iya lumayan. Karena pelan aja. Pendakiannya ini atau penyusurannya ini peran. Pelan. Begitu ada cek. Gak aman balik lagi. Naik lagi. Begitu dan seterusnya. Sampai satu hari ini ya. Setengah hari lah tuh. Senin itu. Besoknya lanjut lagi seperti itu lagi. Kalau ada jalan cek lagi kanan. Nah kenapa kanan? Jadi udah pembagian nih udah sepakat dari bawah. Bahwa yang regu ini akan nyarinya ntar ke kanan juga. Enggak. Yang regu saya ke kanan juga. Yang regu ini ke kanan juga. Jadi gak satu sungai dicek oleh dua regu enggak. Oke. Kita ke kanan ini ke kanan ini ke kanan. Sambil ngecek yang kanan gitu. Kesepakatannya begitu. Nah. Selasa itu kita masih lanjut seperti itu. Dan masih aman. Gak ada sesuatu pun. Gak nemu ceceran. Gak nemu bukas terobosan si anak ini. Masih belum nemuin tanda-tanda mereka. Belum nemuin tanda-tanda sama sekali terus. Tetep kita masih lakuin tebasan, bacokan tiga. Gak. Kalau saya selalu gitu. Jadi setiap ada pohon nih. Ya memang itu kalau di nanti ada yang komen. Emang boleh bacokan tiga. Nah itu nanti dikira merusak malam apa gimana. Ya kita bacok kulitnya untuk tanda itu. Buat nandain. Buat nandain. Jadi selain tali rafia ada itu. Tapi dengan tujuan itu tadi. Supaya nanti regu berikutnya kalau melalui itu. Sepakat. Oh ini tandanya. Kalau gak tali rafia merah. Kalau gak bacokan tiga. Tapi memang itu tanda-tanda itu semua ini ya maksudnya? Baku. Baku ya maksudnya? Sepakat aja. Kesepakatan aja disitu. Kalau ciri khas kita itu di organisasi kita biasanya bacokan tiga. Bacokan tiga. Itu khas gitu. Jarang-jarang sih penduduk pakai bacokannya khas-has tiga gitu. Kan ngarang aja kalau penduduk sih asal bacok-bacok-bacok. Iya. Tapi kalau kita memang tertanda. Tapi kalau bacokan tiga orang tahu nih. Oh ini Bang Sugini. Oh iya iya. Kelompok kita lah. Kita sepakatin yang tim saat ini SRU-nya begitu. Oke. Selain tali rafia, bacokan tiga. Oke. Oke lah. Harislasa ya. Harislasa itu tali rafianya habis. Waduh terus gimana? Ya tinggal bacokan tiga. Tinggal modal bacokan tiga. Bacokan tiga. Apakah itu susah dilihat Bang kadang-kadang? Ya. Tapi mau nggak mau kan akhirnya effortnya lebih, bukaan jalurnya itu kan lebih luas. Ya. Dan ini jangan di komplain juga. Buka jalur itu bukan berarti ngerusak hutan. Kita nggak nebang pohon, nebang semak belukar iya. Karena beda nih mindsetnya. Kalau nebang pohon itu pohon kayu. Kalau belukar itu kan semak yang kira-kira seminggu lagi tumbuh lagi. Cepet. Cepet. Oke. Jangan sampai nanti dikomentarin itu lagi. Jangan. Tapi emang Bang Sugi sebelum SAR ini, udah pernah buka jalur sebelumnya tuh? Ya beberapa kali. Termasuk perjalanan mini session yang pertama tadi yang saya ceritain. Oke. Dan yang kedua juga pun begitu. Oh berarti udah paham lah ya? Bukan jalur yang mana gimana? Gimana cara melalui jalurnya. Yang dilewatin tuh yang bagus. Yang mana? Jadi saya lanjut gitu. Hari Selasa nih nihil lah. Selain tali rapia kita yang habis. Pencarian juga nihil. Udah sampai malam. Akhirnya kita malam bermalam lagi seperti kemarin di situ. Sama lah bikin perapian. Masak-masak. Bikin fly seat. Tidur nggak pernah pakai tenda. Kek sarung. Karena kalau nggak kita pakai api unggun kan kita itu tidak bertenda. Jadi lumayan hangat juga gitu. Ya. Tapi dingin waktu itu? Ya lumayan gue. Ya malam ya? Ya pasti. Masih rendah ketinggiannya? Ya itu udah ketinggian hampir 2000an lah. Udah di 2000an. Oh iya udah dingin itu mah? Dingin. Oke. Nah. Selasa malam Rabu ini satu saat sih. Kita belum tidur ya. Masih main api unggunan. Terus minum-minum manget gitu. Kopi. Nah kebetulan waktu itu kalau ngomong kebetulan ya. Memang kebetulan. Saya minumnya tuh susu. Biasa-biasanya kopi. Tapi kebetulan ada susu aja lah. Kita lagi asik ngobrol di api unggun. Tiba-tiba ada dua serangga ya. Semacam kupu-kupu itu. Putih. Mungkin pernah lihat lah. Kupu-kupu putih kecil gitu. Tahu masuk ke gelas yang punya saya itu. Ke gelas susu itu. Ke gelas susu itu. Ke gelas susu yang. Iya itu. Terus? Yang di gelas saya. Terus. Waduh. Ya biasalah gitu. Ini apa-apaan sih binatang pakai masuk-masuk. Wah sialan bener kan biasa gitu. Akhirnya ini kupu-kupu atau serangga itu saya keluarin. Tapi yang satu langsung mati. Di gelas itu. Nah yang satu saya keluarin itu. Biasa kelpak-kelpak-kelpak gitu ya. Lama tuh baru dia nggak bisa terbang dan mati. Oke. Terus kita bertiga. Saya bilang ini kayak firasat ya. Pertanda ya? Iya ini. Ah bisa aja loh. Ya kali-kali aja. Boleh-boleh aja sih nebak gitu kan. Iya lah mudah-mudahan aja kita bisa cepet nemuin mereka gitu kan. Tapi ya jangan begini kejadiannya gitu. Oke lah. Akhirnya kita tidur biasa. Supaya besok pagi fresh lagi. Dah. Kemudian sampai paginya. Seperti biasa kita packing-packing. Masak-masak baru meneruskan perjalanan. Tapi tali rafia udah nggak ada kan. Babat tiga. Babat. Terus nah. Setiap ada terobosan-terobosan ke kanan itu kita. Ke kali itu kan pasti kita turunin tuh. Pasti kita cek. Kemarin-kemarin di Senin dan Selasa. Ini Rabu. Selain ngecek. Kita juga ngambil perbekalan tambahan air. Dari sungai. Dari sungai. Tambahan air. Jadi yang kosong-kosong kita isi lagi. Nah di hari Rabu ini. Golok saya patah. Kok bisa? Ya. Ya. Karena mungkin terlalu banyak nebas. Ya pokoknya patah lah itu. Aduh gimana lagi nih. Dulu tuh memang. Eh pada saat itu. Biasanya tuh. Saya kan pakai. Kalau pakai golok pribadi tuh. Tramontina. Oke. Terkenal. Iya. Nah waktu itu tuh enggak. Waktu itu. Golok kampung lah. Golok yang. Biasa. Nah terus. Copot. Terus gimana ini? Ya udah kita gerobas aja. Akhirnya mau nggak mau ya ya. Begitulah. Terabas-terabas pakai. Apa? Pakai tongkat. Pakai kayu. Cuma kan. Sebenernya nggak terlalu lebat sih. Cuma kalau ada. Ini terlalu lebat ya. Kita singgirin. Artinya apa? Artinya yaudah. Tanda-tanda itu kan hilang dua-duanya nih. Bacokan tiga nggak ada. Tali rafia juga nggak ada. Jadi udah makin apa ya. Aduh. Jadi tetap semangat sih tetap. Karena perbekalan masih banyak. Karena baru dua hari. Terus juga kita siapin perbekalan itu sebetulnya full lah. Saya aja waktu itu. Sampai belanja dodol di Cicahum itu. Terminal Cicahum itu tiga kilo. Jadi makannya dodol. Iya banyak dodol. Ya pokoknya. Belanja perbekalan itu di warung-warung yang kita temuin aja. Yang paling pasti kan waktu itu di terminal. Di terminal Cicahum dan di terminal Purwokerto. Kita banyakin itu aja. Selain dapet perbekalan tambahan dari posko. Oke lanjut hari rebonya. Hari rebonya ini sebetulnya. Tujuannya aku udah males lagi ngecek ke sungai ini. Tapi memang karena air udah habis. Mau nggak mau gue ngecek ke bawah. Bukan ngecek. Mau nggak mau isi air ulang. Isi air buat nambah perbekalan kita. Ada turun ke sungai itu kan. Turun pun agak susah gitu. Ransel ditinggal di atas. Saya turun ke sungai. Sampai lah bisa tuh loncat ke sungai. Karena nggak terlalu tinggi juga. Ada satu tebingan. Kira-kira satu setengah meter lah. Bisa nyampe bawah. Begitu nyampe bawah. Saya cari kubangan-kubangan air itu. Dan dapet. Dapet kubangan air. Nah. Nah. Apa botol-botol atau wadah minum jerigen itu kan kita turun-turunin ke bawah. Nah jerigen satu, jerigen terakhir itu. Dike tali. Lemparin sama tali-talinya. Supaya nanti ditariknya gampang gitu. Buat-buat narik. Air yang udah saya isi. Setelah penuh nih air semua diisi. Udah ditarik-tarikin ke atas. Ken gue nyari jalan buat naik lagi. Naik nyari-nyari-nyari yang gampang mana nih. Agak sedikit scrambling lah. Begitu udah dapet. Aman. Gue udah bisa naik. Kok yang dilalahnya nggak langsung ke tempat keril dan nemuin dua temen ini. Masih ngeliat kanan sekitar sungai tuh. Ada sesuatu yang mengalihkan perhatian saya, menarik perhatian. Itu semacam pakaian gitu kan. Oke. Iya pakaian itu dari jauh. Nah terus saya panggil nih yang dua orang ini. Satu namanya samsi, satu namanya pion. Gue panggil. Woi. Sini sini sini. Ada apa kan udah penuh. Ya sini sini sebentar tinggalin aja tuh itu ransel. Ada apa sih? Udah sini. Itu liat tuh. Dari jauh. Jangan-jangan gue salah liat gitu. Apa sih? Itu apa menurutku? Wah iya itu. Itu pakaian. Itu tas. Udah mau nggak mau turun lagi. Ya turun lagi. Gue turun lagi. Baru gue pastiin. Oh bener. Sepatu. Itu susunnya rapi tuh. Sepatu disusun rapi. Terus. Celana raincoat. Oke. Jadi dulu ada. Ya sekarang juga ada raincoat ya. Satu set setel itu. Celananya doang raincoat nya tuh. Ditaruh juga di atas batu rapi. Sama tas. Dulu ada tas alpina selempang. Ditaruh rapi disitu. Nah turun. Gue cek. Wah iya. Sekilas dibuka pun. Oh iya isinya ada kompas. Ada. Pokoknya perlengkapan. Itu ditinggal disitu. Itu. Gak jauh dari tempat dia meninggalkan pakaian itu. Ya. Itu. Ada. Air terjun. Tapi ini aliran sungai ini kan kering. Saya pun nyari-nyari air itu dari. Apa. Cekungan-cekungan yang masih ada sedikit-sedikit. Kita. Apa. Kita tampung. Ditaruh di jerigen. Jadi ini air terjun kering. Tapi air terjun ini kalau. Kalau begitu musim hujan. Betapa dasyatnya nanti ada buktinya. Jadi disitu tuh. Nah. Saya yakin ini anak ini. Itu ada di bawah sana gitu. Terus gue tengok. Jadi di bawah air terjun ini. Kira-kira sih gak terlalu tinggi. 7 meteran lah. Tinggi tuh. Kurang lebihnya. Ya gak sampai puluhan gitu. Oke. Nanti ada. Kenapa 7 meter ini ada alasannya. Itu ngelihat ke bawah. Gak ngelihat manusianya. Oh. Tapi ngelihat ada. Kubangan air di bawah. Ada riak-riaknya gitu. Oke. Ya. Nah ada riak-riaknya. Ini kan masih. Berarti. Ini. Di bawah ada manusianya. Tapi gak tahu hidup atau enggak kan. Belum tentu. Siapa tahu ini riak binatang atau apa kan. Nah. Karena. Kadang-kadang gini. Bukan kadang-kadang. Sering-sering. Beberapa kali. Gue tuh paling. Gak berani kalau nemuin. Eh. Ntar lah. Boleh kita sebutin mayat gak. Atau. Korban pertama kali tuh. Itu saya paling gak mau. Makanya saya modus gini. Bagi tugas lah. Modus gue. Enggak. Lu berdua. Lu lihat tuh bawah ya. Iya iya iya. Iya itu ada di situ. Nah. Lu coba turun ke situ. Lu cari jalan untuk turun ke situ. Gue urusin deh ransel yang masih di atas. Tiga. Gue turunin gitu. Oke. Ya cocok-cocok. Udah. Gue lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Gue ambil. Nah. Naik tuh gue ke atas. Nah. Kebetulan badan gue ya. Dari dulu segini aja gitu. Agak. Jadi gampang kalau scrambling. Iya. Lalu gue juga hobi manjat. Turunin lah tuh tiga-tiganya ransel kan. Turunin. Ambil webbing. Iket satu-satu ransel. Turunin. Nah. Di satu. Di bawah ada yang jagain tuh. Satu-satu. Udah tiga-tiganya udah turun. Di sungai belum di air terjun nih. Belum di bawahnya. Lalu. Dia berdua nganalisa nih. Lihat ke bawah. Lewat mana. Ini kalaupun ini anak bisa turun sampai bawah. Kan ajaib juga ini. Kita gak tau itu siapa kan saat itu. Terus gimana ini. Kita kan ada webbing masing-masing. Keluarin lah tuh webbing. Ada tiga webbing kan. Saya satu. Dia satu-satu. Oh iya sambung-sambung aja lah. Di anchor. Baru ada gue juga yang turun pertama kali. Repling berarti tuh. Ya. Kalau repling kan pakai tali pakai ini. Ini kita angkor aja terus. Begitulah. Oke. Iket sih badan. Terus di iniin satu. Diulurin satu orang. Ulurin. Cuman biar kalau ini lepas aman. Yang paling tali ujung kita anchor dulu. Di pohon. Iket dulu di pohon. Baru di. Turun gue pelan-pelan. Nyampe di bawah tuh alhamdulillah dia masih hidup. Ini apa? Cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Dan ini si Iis ini namanya. Oke. Iis. Terakhir gue tau namanya Iis. Begitu masih hidup. Wah seneng dong. Di hati nih. Wah Alhamdulillah. Kondisinya gimana waktu itu dia? Nah kondisinya tuh. Karena tadi ada celana renkut kan di atas. Itu punya dia? Punya dia ternyata. Oke. Tas punya dia. Sepatu punya dia. Dia tuh udah nyeker. Ini maaf. Dia cuman pakai celana dalam. Terus ininya pakai renkut tetep. Oke. Tapi ini udah telanjang di bawah nih. Celana dalam tetep masih pakai. Kayak dia masih mainan air gitu. Oh udah kedinginan. Bukan kedinginan. Justru dia kayak kepanasan. Kemain air. Main air. Oke oke. Kalau dia kedinginan kan gak main air. Iya sih. Terus? Nah. Ini ketemu dalam kondisi begitu. Lagi mainan air. Tapi matanya terpejam. Matanya mereng gini. Mungkin udah ini kali ya. Kayak halu gitu kali bang ya. Ya. Gimana sih? Jadi nanti. Indikasinya nanti kita ceritain. Oke oke. Kita lanjut dulu. Udah lah. Yang dua. Ini kan harus turun nih. Masih di atas nih. Begitu positif. Turunin tuh ransel. Tiga-tiganya. Barulah tuh mereka turun. Yang dua. Jadi si webbing ini kan. Webbing kan 4 meter. Kalau disambung-sambung kan jadi 12 meter. Taruh lah sama simbol-simbol ini. Paling tersisa berapa. Ada satu pohon yang dibikin double rope. Jadi si webbing kita selempangin di pohon. Baru turun tuh. Dengan double rope. Nah. Ya kita tinggal aja webbing di atas tuh. Ngejuntai begitu. Begitu sampai di bawah. Di si korban ini. Dia masih mainan air aja gitu. Udah kita bagi tugas. Nah. Kebetulan sih yang tadi satu KSR itu kan. Udah ini. Ini mungkin ini tugas gue nih. Ngamanin si IIS. Ngamanin si perempuan ini. Oke. Gue percaya deh. Dan kan gue udah tau. Tadi dia background-backgroundnya. Ini si. Ini KSR. Ini. Apa. Menwa. Jadi bagi tugas. Nah. Kebetulan. Kalau ngomong kebetulan. Emang kebetulan semua. Jadi ini kubangan air. Di balik air terjun ini. Ini goa. Ini gede. Dalem. Jadi mungkin goa ini tercipta karena. Deresnya. Aliran air. Kalau lagi. Apa. Kalau lagi musim hujan. Deres. Dan ini akan terjadi turbulensi ini kan. Oke. Terus menerus menerus. Ini kan jadi goa ini dalam. Mengikis. Cakep ini goanya. Terus. Batang-batang kayu kering tuh banyak. Ada satu. Batang kayu gede juga yang. Mungkin hanyut dari atas. Oke. Kita berbagi tugas. Gue bikin perapian. Dia nyelamatin si korban. Dan. Dengan teknik. Ini semua kita sepakat ya. Hipotermi dia ini. Oh dia hipotermi ya. Hipotermi. Jadi hipotermi tuh prosesnya. Kalau yang sudah gue pelajarin dari beberapa kali kursus-kursus. Hipotermi tuh ada yang hipotermi ringan. Hipotermi ringan tuh kedinginan-kedinginan. Karena dia penyebabnya rata-rata nih kehujanan. Terus malem. Kedinginan. Ini akan cepat ditolong kalau dia pakai pakaian hangat. Oke. Ini kalau masih ringan. Nah ini udah akut. Jadi kalau saking kedinginan-kedinginan-kedinginan ini si otak berbalik. Oke. Jadi dia merasa kepanasan. Oh gitu. Ya. Kenapa dia main air. Ya itu menurut teori dokter begitu. Jadi yang gue pelajarin dari kursus-kursus itu tuh begitu. Kalau hipotermi akut. Itu dia akan merasa kepanasan. Udah bukan gak kedinginan lagi. Oke. Makanya dari atas dia udah copot itu. Oh itu alasannya. Ya ngapain kalau dia cuma sekedar mau cari air ngapain dia copot ya logikanya. Di apa. Si celana dia copot di sepatu gitu. Oke oke. Terus tas segala. Dia mungkin masih bisa dilempar aja ke bawah ngapain kalau ditinggal di situ. Ini dia akan buru-buru cari air ngeliat di bawah ada air dia. Tapi ini satu yang ajaib. Ini anak bisa nurunin tujuh. Tujuh meter ini. Tanpa webbing. Tanpa webbing ini si perempuan si is ini. Gak tau dia mungkin melipir kanan kiri. Tapi memang gak terlalu riskan banget sih. Kita pegangan-pegangan gun masih bisa gitu sebenernya. Tapi ya ajaib seorang perempuan ini. Dia bisa turun sampai di situ. Setelah oke berbagi tugas. Nah. Api unggun udah nyala. Ini anak kita bentangin matras. Terus tarik. Ditelanjangin semua sepakat. Baru. Maaf ini masih ditelanjangin si isnya. Iya. Karena. Dari pelajaran kita sepakat. Cardiac KSR. Gue juga pernah. Oke oke. Belajar itu. Iya bang. Ini musti skin to skin. Apa. Ini musti diselamatin. Terus. Saat itu ya. Masih minim alat. Kalau sekarang kan kita ada. Blanket tuh. Blanket itu untuk. Apa. Semacam sleeping bag. Tapi dari aluminium foil. Kita masukin si korban ke dalam. Supaya nanti hawa panasnya tuh gak kemana-mana. Di blanket aja itu. Iya. Dan seharusnya secara teori. Yang pernah saya pelajarin itu. Yang paling bener tuh skin to skin tuh adalah. Kita sama-sama telanjang. Jadi si korban ini telanjang. Kita juga telanjang. Dipeluk aja supaya. Transfer panas tubuh ini cepat. Tersalurkan gitu. Dan itu yang dilakukan waktu itu? Enggak. Oke. Gimana tuh skin to skin? Karena gak tau mungkin karena agak. Apa ya. Iya kan. Ini cewek gitu loh. Iya. Kalau itu laki udah lah. Insya Allah selamat. Takutnya ini penonton salah paham juga nih. Begitu Bang. Suki bilang skin to skin. Takutnya. Itu diapain nih cewek gitu kan. Ya kita tuh masih takut sensitif gitu. Maksud gua. Ya lu lah. Lu satu kampus iya dan. Eh sorry. Satu lu juga KSR. Yang kedua lu udah satu kampus. Kalaupun nanti dituntut pertanggung jawaban. Udah lu nikahin aja kok. Oke. Oke. Walaupun gak ada sampai kesitu ya. Tujuannya menolong gitu. Terus teori. Cari teori manapun. Itu. Begitu. Caranya. Skin to skin tuh dipeluk. Lalu masuk kedua-duanya ke dalam sleeping bag. Kalau perlu sleeping bagnya di double. Nah ini enggak. Dia masukin ke sleeping bag. Ya udahlah. Kita semua berharap ini bisa terselamatkan. Ini sleeping bag apa sarung bag? Sarung bag waktu itu. Eh enggak. Yang sarung bag itu gua. Itu kan tadi gua cerita perjalanan. Kalau ini pake sleeping bag. Berarti tahun segitu emang udah ada sleeping bag? Udah ada. 2001 udah ada. Gua aja bisa beli sleeping bag tahun 96. Udah deh. Udah gua beli. Jadi kalau cerita tadi perjalanan gua bawa sarung bag itu memang disuruhnya pake sarung bag. Karena memang itu tidak semua orang bisa membeli sleeping bag saat itu. Oke. Tapi kalau saat sar ini. Ini memang udah sleeping bag. Hmm. Di dalam ransel yang disiapin untuk siaga sar gua pun isinya sleeping bag. Jadi dipertegas disitu. Dimasukin ke sleeping bag. Dan ini yang lucu. Ya artinya bukan lucu gimana ya. Ya gua mau nasehatin di AKSR. Ya enggak. Gua enggak mau soal tau. Karena tugas gua cuma akhirnya pada saat itu gua bikin perapian. Gua masak. Bikin air hangat. Bikin minuman hangat. Sementara si Pion tetep lah. Si yang satu menwa ini bantu macem-macem. Bikin areal tempat kita tidur. Itu enggak perlu bikin bifakan karena di dalam goa. Enggak perlu bikin camp. Ngumpul-ngumpulin kayu. Udah kita tunggu tuh. Beberapa saat. Enggak ada reaksi baik. Masih tetep. Itu lu ajak ngomong gak bisa? Enggak bisa. Enggak ada respon. Enggak ada respon. Mata juga enggak ada respon. Masukin ke sleeping bag. Dalam keadaan telanjang. Itu sleeping bagnya yang dipeluk. Oke. Gua bilang. Dipluk sama si Pion itu. Gua bilang. Itu enggak salah. Emang. Udah lah. Kita begini aja. Untuk apa. Ya mungkin takut juga. Panik lah waktu itu kan. Iya sih. Ya tetep. Jaga enggak. Supaya enggak panik. Terus. Kan bawa radio juga. Bawa HT. Gua bawa HT. Kebetulan. HT yang gua bawa. Ini kan antenanya super thick. Super thick tuh. Yang kayak. Anten apa. Kalau ditarik gitu. Seret. Bisa. Panjang. Itu patah. Waduh. Gimana ini caranya nih. Wah iya. Dia kan punya plaster nih. Si KSR ini. Gua ambil lah plasternya. Gua sambung. Baru on intek. Hidup. Nyalah. Nyambung. Dan. Alhamdulillah. Cuman gua matiin lagi. Jadi. Enggak sembarangan. Langsung komunikasi nanti. Apa. Jadi gua susun dulu lah. Apa yang mesti gua laporin. Oke. Kondisinya. Siapa yang ditemuin. Bagaimana kondisinya. Terus lokasinya dimana. Di kondisi yang seperti apa. Nah itu gua catat dulu. Terus untuk alat rescue. Apa yang harus dibutuhin. Sampai gua catat itu. Kita butuh. Tali. Sekian. Roll gitu. Karena satu roll itu. 50 meter. Tali roll. Saya tulis tuh. Tali statik. Satu roll. Tali statik itu rata-rata. 100 meter. Tapi kalau di kondisi kayak gitu. Berat bawah 100 meter. Mungkin 50-50. Tali statik. Dua roll. A 50 meter. Catat. 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 Full body harness. Kalau ada. Webbing secukupnya. Karabiner. Karabiner. Pule dan sebagainya. Udah dicatat. Termasuk. Tandu basket. Ini pentingnya. Tandu basket itu. Yang gua minta. Tandu basket itu. Bentuknya cekung gitu. Kayak bola basket. Bukan kayak bola basket. Maksud itu. Ada orang pasti tau. Tandu basket nanti. Cekung gitu. Tandu. Ini supaya kalau buat evakuasi. Nanti kalau ke jeduk-jeduk batu. Itu si korban aman. Oh. Kalau terantuk batu. Pada saat ngangkat. Itu si korban aman. Oke. Itu namanya Tandu basket. Ya. Dengan harapan. Ini si korban masih hidup. Bisa dievakuasinya ke atas. Bukan ke bawah. Nanti dia. Dinaikin lagi. Ke tempat gua ngambil air tadi. Di atas. Di tempat si. Baju-baju. Celananya dia ditemuin. Nah. Setelah itu gua list. Apa-apa aja yang harus. Dibawa oleh tim rescue. Nah ini jangan salah persepsi nih. Namanya tim SAR itu ada dua. Oke. SAR itu search and rescue. Tim gua ini adalah tim search. Tim pencari. Tidak rescue. Belum rescue. Belum rescue oke. Dan seharusnya harus ada dua kemampuan ya. Tapi karena tiga orang ini kan. Gak mungkin lah. Bukan gak mungkin ya. Sangat mustahil. Gua harus merescue satu orang ini. Dengan kondisi medan yang kayak begini. Mau gak mau kan minta pertolongan. Nah tim kedua ini yang datang diharapkan namanya tim rescue. Lengkap lah tuh harusnya search and rescue. Nanti mereka tuh yang mau turun. Iya. Oke. Hari Rabu ditemuin. Sudah laporan. Semua sudah terlaporkan. Kita tinggal nunggu tim rescue dateng. Kita. Gua aja naik. Senin setengah hari. Selasa. Rabu setengah hari. Anggeplah dua hari pendakian. Berarti secepet-cepetnya tim rescue dateng. Ini satu setengah hari. Waduh gimana. Lama kan. Lama itu. Akhirnya. Rabu malam kamis itu piket lah. Nungguin si anak ini dalam kondisi sakit seperti itu. Terus kita respon supaya dia bisa komunikasi. Tetep belum bisa. Masih tuh. Masih tuh. Tapi abang kasih makan gak? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Merespon mulut. Merespon makan. Atau air lah. Air teh manis hangat ini. Taruh di bibirnya tuh gak akan. Gak bisa. Gak bisa. Gak ada respon sama sekali. Terus. Kamis pagi ya. Kamis pagi tuh. Belum terbit. Belum siang. Belum ada matahari lah. Belum terang. Itu pas kebetulan goyang piket. Berhenti nih. Gak ada suaranya. Panik dong gue liat. Wah gak ada suaranya. Gue bangunin yang dua orang ini. Terutama si. KSR tadi. Wih kenapa ini? Kenapa nih? Terus dia bikin lah RGP. Resusitasi jantung paru gitu. Oke yang di deg gitu. Ya. Ya gue. Ngerti dikit-dikit. Tapi gue gak mau ambil resiko. Biarin dia lah. Yang penting gue melihat. Menyaksikan. Dan nanti kalau pun ada pertanyaan. Gue akan melaporkan. Apa yang gue. Lihat. Gak tertolong. Meninggal lah. Meninggal sih. Meninggal. Kamis pagi tuh. Kamis pagi. Sampai seharian siang. Gak dateng-dateng juga nih. Sampai siang. Gak dateng-dateng juga. Tim rescue gak dateng. Gak dateng. Nah. Gak dateng. Gue berusaha untuk ini dong. Pindah camp. Kan. Ya gimana ya. Ada rasa sedikit. Takut gitu. Dan gimana rasanya. Gak enak banget. Kalau nanti. Mana kan. Malam Jumat. Oke. Berikutnya. Malam Jumat. Eh. Kita pindah ke atas aja yuk. Kita pindah tidur. Oh ya boleh. Begitu punya ide itu. Itu hujan. Waduh. Hujan. Ya. Ya udah lah. Tunggu reda. Enggak reda-reda. Lama juga. Terus kita parno juga kan. Takutnya. Tiba-tiba deres. Itu seperti yang kita. Gua hayalin. Wah ini. Bahaya nih kalau deres. Cuman. Hujannya tuh stabil. Segitu aja. Ya Allah. Mudah-mudahan gak. Gak terjadi. Yang deres-deres. Sampai akhirnya terucap. Ya walaupun lirih. Gitu. Yaudah lah. Kita gak boleh ninggalin dia nih kayaknya nih. Gitu kan. Berhenti. Gua ngomong gitu. Yaudah. Kita disini aja. Sampai nunggu. Tim itu dateng. Berhenti itu hujan. Gua berhenti kan. Gua harus. Kita harus tidur disitu. Jagain dia. Ya seolah-olah ada komunikasi. Lu jangan tinggalin gue dong. Gitu kan. Bisa jadi. Bisa jadi. Enggak mau itu. Malam Jumat. Sampai sore kamis itu. Enggak dateng tim rescue. Lah gak mungkin hari ini dateng lah nih. Komunikasi. Masih gua buka. Ini lewat mana ini. Ikutin aja. Tali rafia merah. Iya iya. Ini masih terpantau. Tali rafia merah. Nanti kalau udah. Enggak ketemu tali rafia merah. Dia bilang. Ikutin bacokan tiga. Gitu. Oke oke. Berarti kan masih jauh dia. Masih tali rafia merah dia. Iya. Sekarang kan sempet habis kan. Sempet habis. Masih jauh. Kolok juga patah. Udah. Otomatis kita tidur deh tuh sama. Gak mau gak mau lah. Tadi. Cerita tadi. Kita mau pindah bifak pun. Hujan. Seolah-olah dia gak mau kita tinggalin. Ya secara. Apa ya. Spiritualnya begitu lah. Gak mau. Kita bertiga. Sama. Sama. Sama alam mahrum. Satu. Tidur lah. Satu. Tempat sama dia tuh. Malam Jumat. Sama. Nah malam Jumat. Gue udah ngebayangin. Waduh. Ini malam Jumat lagi. Ya. Walaupun gue gak pernah ngerasain. Atau. Dapet hal-hal yang kayak gitu kan. Apa orang cerita setan lah. Gak pernah dapet cerita. Tapi tetep aja parno. Tetep aja takut. Rasa takut manusiawi lah. Sore itu. Abis kita ngopi-ngopi. Makan. Eh abis makan. Ngopi-ngopi. Gue gak mau tuh. Begitu mau. Kita sama-sama mau tidur. Gue. Gue harus kencing banyak-banyakin nih. Supaya nanti gak ada bangun tengah malam. Pengen gara-gara pengen kencing kan. Gak. Gimana gitu suasana. Oke. Akhirnya kita tidur disitu. Bertigaan. Malam udah. Nyenyak gitu tidur. Sampai pagi. Sampai pagi. Begitu bangun pun. Gue yang pertama kali bangun. Gue intip dari balik sleeping bag nih. Udah terang apa belum. Gitu kan. Begitu. Lihat udah ada. Udah terang. Baru gue buka. Sleeping bag gue buka. Gue lihat. Wah masih ada. Masih ada. Iya kan. Horor lagi. Kalau dia. Jasadnya udah hilang. Gak mungkin juga lah. Masih ada. Baru gue bangunin. Wih udah siang. Siang siang. Siang siang. Tapi belum ada pertolongan ya. Yaudah lah. Kita bikin sarapan pagi aja. Bikin sarapan. Ya macem. Ngopi ngopi lagi. Udah habis ngopi. Gue coba naik ke atas. Bawa HT. Pakai renkut. Gue punya renkut oren waktu itu. Satu stealth. Tapi atasannya doang yang gue pakai. Nah. Sengaja hari itu. Sebenernya pagi-pagi itu gak terlalu. Gak grimis sih. Gue pakai renkut. Tujuannya supaya biar. Kelihatan sama tim rescue. Gue bertengger di atas batu. Pegang HT. Ini tim rescue juga udah. Teriak-teriak terus di HT. Lewat mana nih. Lewat mana. Gue pandu terus. Tali rafia merah. Masih ada. Udah habis. Udah gak keliatan lagi. Mau gak mau gue ceritain. Iya waktu itu. Tali rafia kita habis. Terus. Ikutin aja bacokan tiga. Udah-udah lewat bacokan tiga. Tapi lama-lama gak ada lagi bacokan tiga. Nah. Gimana tuh. Itu udah deket berarti. Itu udah mulai terobosan-terobosan. Ikutin aja terobosan. Karena. Tali kita habis. Sama golok juga patah. Saya bilang gitu kan. Ya pokoknya dia. Terus aja komunikasi. Terabas-terabas-terabas. Saya bertengger di atas batu. Di atas mulai tuh. Kedengar kan. Gresak-gesak-gesak udah deket. Itu mereka tuh. Singkat cerita. Nongol lah tuh mereka. Satu-satu. Berapa orang itu tim. Banyak. Banyak. Gak kehitung lah. Banyak. Lebih dari tiga puluh orang lah. Waduh. Banyak rame. Begitu ada berita kan. Banyak banget itu. Langsung. Biasalah dalam satu operasi sisari itu. Biasa begitu. Begitu ketemu. Langsung kami. Et. Menuju ke lokasi. Baru. Saya jelasin. Itu korban ada di bawah. Ditunggu sama dua orang temen. Silahkan dianalisa. Dan mana barang-barang permintaan saya. Yang sesuai di list kemarin. Sesuai yang udah saya minta. Dibongkar. Gak ada tandu basket. Ya. Iya. Kok bisa? Ya itu. Jeleknya tim kita tuh. Tim rescue tuh. Ini harus jadi bahan evaluasi. Jadi. Gue gak sembarang-sembarang juga. Minta bahan-bahan. Atau alat-alat untuk. Rescue. Itu. Buat ngidupin radio aja. Harus gue list dulu. Apa yang harus diomongin. Dikoordinat berapa. Ini si korban diketemuin. Kondisinya bagaimana. Posisinya apa. Mungkin kalau sekarang enak kelihatan. Tapi sekarang pun gak ada sinyal kan. Repot. Kalau misalnya gue videoin pakai. Android nih. Kalau bicara zaman sekarang. Nah dulu istilahnya. Ya simpelnya begitulah. Dan tidak dipenuhi gitu. Alat tali pun. Alat kadarnya dia bawa. Ya. Akhirnya gue cuman ngomong. Pada dalam arti. Ya. Segini. Segini ya. Ya udahlah. Kita lanjut aja tuh. Evakuasi. Jadi sekian barang-barang itu. Gak ada satupun yang dibawa. Ya bawa tali. Webing. Tapi yang bawang-barang yang penting itu. Yang kulai. Tandu basket. Tali sesuai permintaan gue. Tiga roll juga. Cuman ada paling satu roll. Lebih dikit lah. Tali-tali pendek-pendek. Itu gak dibawa. Gak sesuai lah dengan apa yang jauh. Nah intinya. Ya sudah. Lihat. Lihat itu kondisi korban di bawah sana. Susah kan tempatnya. Makanya. Saya bawa. Saya minta alat-alat sesuai kebutuhan. Yang saya butuhin. Udah lah. Dievakuasi ala kadarnya. Di bawah. Di pula saralah nih. Si almarhum ini. Pakai bikin tandu ala kadarnya. Jadi pakai dua batang kayu. Besar. Terus dibikin. Apa. Tandu pramuka gitu ya. Pakai. Sarung sama matras. Terus diangkat. Dek. Diangkat. Saya dalam hati. Ini maksud saya. Minta tandu basket gitu. Saya berharap dia masih hidup. Jadi kalau dievakuasi lebih. Lebih mudah gitu. Tidak akan terantuk-antuk batu. Dan kalau pun terantuk batu. Juga aman. Jadi set. Ada dua-dua pule. Namanya. Mungkin namanya. Howling ya. Kalau meluncurin ke bawah kan. Namanya Tirolian. Kalau ini howling. Set. Dinaikin ke atas lagi. Baru lewat jalan semula tuh. Evakuasinya. Karena cuma satu. Lewat situ doang. Yang paling mungkin. Tapi disini. Bang Sugi masih. Berharap ini. Ii sini itu. Ya udah. Sebenarnya udah. Udah meninggal sih. Udah kerenafas ya kan. Enggak ada. Ya maksudnya. Tadi. Minta perlalatan itu tuh. Dengan harapan. Dia tetap bisa hidup. Dan tertolong gitu. Tertolong. Singkat cerita. Ini bisa terevakuasi ke bawah. Terus. Dua temen saya ini. Ikut juga ke bawah. Udah cape lah dia. Ya sebenarnya gue udah cape juga. Tapi enggak ada. Enggak. Belum. Belum ser. Kayaknya masih ada beberapa PR lagi kan. Ini beberapa orang. Belum. Beritanya belum ditemukan. Walaupun dari berita. Temen-temen yang naik ini. Jadi. Ada. Satu. Dua orang sudah ditemukan. Berarti. Total tiga. Sudah ditemukan. Satu. Dua. Tiga. Sudah ditemukan. Termasuk si. Setelah IIS turun. Ini dari banyak orang ini. Akhirnya dibagi dua. Sebagian ikut turun evakuasi. Sebagian. Bareng sama saya. Jadi mungkin ada 15 orang lebih lah ya. Dengan saya disitu. Melanjutin pencarian yang berikutnya. Nah. Aturlah strategi. Jadi. Saya bilang. Ini mudah aja. Tim kita bagi dua. Satu. Nyusurin sungai ini ke atas. Satu. Ikut punggungan. Sebelah kanan. Bareng sama saya. Gitu. Oke. Setuju. Bagi dua lah. Padahal dalam hati nih. Dalam hati ini. Ketemu. Satu lagi di. Di susur. Di aliran sungai ini nih. Itu the feeling. Feeling banget. Banget. Karena saya tadi. Paling gak mau ngeliat. Taruh lah. Ngeliat mayat pertama kali. Saya bilang. Gue ambil ini ya. Punggungan sebelah kanan. Kalian. Susurin sungai ini. Oke deal. Bagi dua. Jalan lah tuh. Begitu peluit bunyi. Tid. Udah. Bareng kita. Gue lewat punggungan. Ini. Satu kelompok lewat. Sungai. Gak lebih dari sepuluh menit. Ketemu lagi. Dalam kondisi sudah meninggal. Ini apa? Laki-laki? Laki-laki. Ini Iis. Ini si. Bergas. Meninggalnya gimana? Bergas. Nah. Gue gak nyaksiin ya. Karena gue di punggungan ini. Maksudnya. Oh gak nyaksiin. Tapi dapet laporan. Dapet laporan. Oke. Dan gue gak. Regu ini. Gak kesini. Oke. Tapi ada sebagian juga regu kesini. Dan tersisa gue berdua sama anak Purwokerto ini. Yang masih lanjut ke batas vegetasi. Tapi ini yang lain terus ngerhubung kesini. Karena memang butuh tim evakuasi tambahan gitu. Yaudah lah. Sepakat. Jadi beriringan tuh. Setelah si Iis. Baru si bergas nih. Turunin evakuasi. Nah. Dalam kondisi sudah meninggal. Jadi. Tadi tuh. Apa namanya. Virasat. Yang tadi gue ceritain malam Rabu itu. Yang gue minum susu. Terus tiba-tiba. Oke. Kupu-kupu itu ya. Kupu-kupu itu. Itu. Dua kan. Satu. Satu langsung tek mati. Teninggal. Satu. Masih gue keluarin. Bisa keplek-keplek-keplek. Dan akhirnya mati. Ini Iis. Ini Iis. Oh. Ya walau-walam ya. Kayak virasatnya tuh kayak begitu. Dan persis kejadiannya begitu. Tanda-tandanya. Tapi kupu-kupu apa sih itu? Hah? Kupu-kupu putihnya itu maksudnya kayak gimana sih? Pasti ada yang pernah lihat deh. Coba di searching nanti kalau dapet kupu-kupu putih kecil banget. Kecil banget. Kecil banget. Tapi umum lah gitu nih kupu-kupu ya? Umum di satu hutan itu umum. Kupu-kupu itu gak terlalu mengagetkan gue nih binatang yang aneh banget. Enggak. Tapi yang anehnya itu dia masuk ke kelas. Kenapa ke susu gue? Sarankan gak sih? Iya. Tanda itu. Ya itu bumbu-bumbu lah. Tapi itu bener. Real gitu. Gak ada gue tambah-tambahin. Gak gue kurang-kurangin. Kecuali karena ini tahun 2001 ya. Ingatan gue mesti balik lagi ke situ. Iya. Kalau ada yang kurang-kurang dikit. Gue berusaha karena ini fenomenal. Di otak gue masih terekam gitu. Kayak ini satu si Is udah turun. Ini si bergas udah diturunin. Nah. Gue awalnya juga ketarik mau turun. Karena gak ada lagi temen. Ada anak Purwokerto satu. Orang lokal gitu. Tapi mas. Kalau aku baik mas gitu kan. Pake bahasa Jawa kental. Bahasa lokal Purwokerto. Iya. Jumas. Jumas. Orang papalah. Ya ayo. Kalau siap. Ayo. Tapi masnya orang capek. Ya capek. Tapi kan tanggung ini di atas. Masih ada lagi. Tracking lah tuh ke atas terus. Sampai ke batas vegetasi tuh. Dan ketemu. Apa. Jejak-jejak mereka. Tenda yang mereka pasang itu berantakan. Udah berantakan. Mereka nge-camp itu di batas vegetasi. Di batas vegetasi. Dan ternyata disitu yang menurut cerita ditemuin satu jenajah atas nama Pau Jan. Pau Jan udah dievakuasi lewat jalur Bambangan. Disitu dapet dari laporan? Belum. Pauzan itu belum? Belum. Oh dengernya pas di bawah? Iya. Oke. Cuman yang gue saksiin tuh. Sisa-sisa tenda yang berantakan itu dan ampun dah. Berantakan itu kayak terkoyak-koyak gitu? Iya. Udah kena badai udah. Frame udah patah-patah. Oke. Nah dari situ kan aku tinggal berdua. Begitu buka radio. Nah disitu baru tuh denger. Udah tinggal tersisa dua survivor yang belum ditemukan. Eh sorry sorry bukan dua survivor. Si Dodo juga udah ditemuin yang di antara bebatuan ini di atasnya si Pau Jan tadi tuh. Jadi di Pau Jan itu di tenda. Tidak. Nah Dodo itu di bebatuan di atasnya dia. Jadi yang belum ketemu tinggal terakhir Mas Ruki. Nah Mas Ruki ini yang ceritanya justru dia yang paling pertama kena masalah. Oke oke. Nah kita review setelah gue ini. Kita review ya. Iya. Ke belakang. Jadi mereka pendakian tujuh orang ini dari Jogja. Sehingga rencananya naik lintas dari Kali Wadas turun Bambangan. Nah ada trouble-nya mulai di batas vegetasi. Kalau ceritanya. Di batas vegetasi di bebatuan itu. Mas Ruki tadi memang udah sakit. Ini Mas Ruki leader apa gimana? Mas Ruki itu ada dua. Satu Mas Ruki satu siapa lagi tuh seniornya mereka. Senior. Iya pemimpin lah. Mimpin pemimpin pendakian itu ya? Iya mentor. Mentor. Jadi ada caang, ada mentor, ada simpatisan. Oke. Dan gue gak tau siapa yang jadi mentor dan simpatisan. Tapi setau gue si Mas Ruki ini salah satunya yang jadi mentornya. Dan yang mengalami masalah pertama kali. Yang kemudian begitu sampai di puncak masalahnya tambah berat. Tambah berat terus ditambah lagi cuaca yang berkabut. Seperti apa suasana berkabutnya itu pun gue pernah ngalamin yang seperti itu. Gue yakin itu gelap kabut putih dan gak keliatan apapun di sekitar situ. Terus menurut cerita yang lain. Begitu crowded di atas di puncak itu tujuh orang ini sebagian mengamankan Mas Ruki yang masih sakit berat. Kemudian ada terdengar suara rombongan lain dan ternyata rombongan itu dari Jakarta. Nah satu orang ini perempuan yang namanya Dewi. Ikutlah dengan rombongan yang dari Jakarta ini turun. Oke. Ini posisi masih berkabut? Masih berkabut. Masih berkabut. Dewi dengar suara itu, dia ikutin. Dan bukan diikutin begitu. Didatengin beberapa orang dan kompromilah mungkin mereka. Akhirnya ikutlah Dewi dengan tujuan untuk turun memberitahukan minta bantuan. Mengabarkanlah ke Jogja mungkin secepatnya. Nah itulah mungkin berita itu yang menjadi viral sampai di Koran Kompas tadi yang gue baca. Oke. Itu cerita dibalik itu. Nah gue masih di batas vegetasi. Berdua nih sama anak Purwokerto. Gue bikin bifak di gak jauh dari tenda itu. Ya pasti dengan pikiran yang parno lah kalau bahasa sekarang tuh. Ada rasa takut. Yang kayak gitu. Cuma berharap cuaca ini cerah. Besok pagi gue akan summit atau terus menelusuri puncak untuk cari si Mas Ruki ini. Ikut cari si Mas Ruki. Besok paginya gak cerah. Tetep masih berkabut itu. Aduh. Si berkabut sempet. Gue coba naik pelan-pelan berharap nanti kabutnya hilang. Tetep gak bisa berkabut. Dan satu hari ini gue turun lagi. Dah ngecam lah disitu. Gak kemana-mana. Kalau perbekalan kan gue berdua dapet support lagi tuh. Tadi dari teman-teman yang ngejemput si Mas Ruki itu udah aman. Lalu karena berkabut besoknya lagi dicoba lagi begitu. Tetep masih berkabut. Tapi sempet ketemu dengan beberapa orang yang naik dari Bambangan. Dan sempet kenalan itu dari Mapalaui. Weh ini dari mana? Kita dari lokal Purwokerto. Gue berdua pake sarung. Mereka pake jaket. Oh jaman dulu tuh punya jaket Gore-Tex gitu udah keren banget. Mewah tuh mereka. Memang Mapalaui itu terkenal. Kalau di kalangan gue tuh terkenal mewah lah. Alat-alat pendakiannya serty banget. Udah akhirnya mereka gimana nih jadi. Wah kabut begini mah gak mungkin bisa ini dah. Gak bisa ketemu. Kita percuma juga kita cari ke puncak bahaya. Kita bakal membahayakan diri sendiri. Intinya begitu. Oke tarik mundur, tarik mundur lah. Mereka balik lagi gue juga balik lagi. Udah gitu. Begitu gue turun. Gue pikir gue bosen kan disitu. Nah gue melipir-melipir-melipir ke jalur bambangan dong. Gabung lah sama mereka. Gue harap semua banyak nih potensi SAR, SRU, SRU. Banyak standby di jalur bambangan itu. Di batas vegetasi. Uh banyak mereka disitu. Nah karena saking banyaknya. Gue tuh turun lah. Maksud gue udah lah udah banyak orang. Toh tinggal ada survivor. Insya Allah pasti ketemu nih. Masuk ke ini. Iya. Banyak banget yang mau nyari. Gue turun, turun, turun. Begitu di jalur kira-kira gue 30 menit turun pelan-pelan. Ketemu rombongan temen-temen gue. Oke. Termasuk senior nih dari Bandung. Dari Bandung, dari Jakarta. Eh dari Jakarta semua. Ada. Ini harus gue ceritain. Karena ada almarhum senior gue. Yang udah meninggal. Al-Fateha buat Kang Ogun. Ketemu lah gue. Lu ngapain? Balik lu. Wah Kang. Gue udah berapa hari disini nih. Wah. Manja banget lu turun. Pokoknya gue dibully lah. Udah lah lu naik lagi. Kang. Udah capek. Gue bilang. Lu mau ngapain? Lu mau makan apa? Gue masakin ntar. Di rayu-rayu tuh. Supaya gue naik lagi. Sampai ya joke-joke yang inilah. Lu mau mandi air hangat? Ntar gue masakin. Gue gak lupa dia ngomong itu. Almarhum Kang Ogun tuh. Ada Ujang. Ada Tanto. Udah banyak tuh rombongan itu. Akhirnya gue ke bawah lagi dong. Naik lagi. Set. Naik lagi sama mereka. Udah ngecamnat disitu. Ngobrol-ngobrol. Malem tuh. Nunggu besok pagi kan. Besok pagi. Itu cerah. Secerah-cerahnya itu. Puncak cerah. Cerah banget. Udah gak ada kabut. Iya. Gue jam 7 tuh. Baru. Baru. Ya beraktifitas. Bangun. Gue liat puncak cerah banget. Kira-kira. Gak lebih dari. 10 menit atau 20 menitan tuh. Buka radio. Semua udah rame. Dia udah diketemukan. Udah ada yang di atas. Mas Ruki nih. Iya. Ya udah lah. Alhamdulillah. Kan tinggal menunggu mereka evakuasi. Udah aman. Sampai situ tuh. Akhirnya selesai. Jadi senior gue nih. Dan rombongannya baru satu malem itu disitu. Sampai dikasih tau gak tuh. Kondisi. Jenazahnya Mas Ruki gimana? Dikasih tau. Udah dalam kondisi off lah. Udah kondisi meninggal. Maksudnya dimananya gitu. Oh posisinya di. Di bebat. Diamankan. Jadi memang. Menurut cerita yang. Terbangun sama mereka. Justru Mas Ruki ini. Kan waktu itu tidak. Susah ya. Untuk mengevakuasi dia. Dari atas puncak gitu. Dan kondisinya tuh. Sakit. Terus diamankan dalam satu sleeping bag. Ditaruh di. Ya menurut mereka aman. Makanya saking amannya. Itu susah dicarinya. Kayak semacam ditaruh tempat yang tersembunyi gitu. Padahal itu tujuannya di tempat yang aman gitu. Yang baik. Biar gak kena angin atau apa gitu ya. Ya mungkin prediksi gue juga. Justru. Ya namanya prediksi ya. Ini Alhamdulillah. Yang pertama kali tuh. Yang meninggal justru si Mas Ruki. Karena dia udah sakit berat. Ya begitu Mas Ruki. Terus di bab. Turun 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 turun. Ini mereka. Iis ikut sama orang Jakarta. Eh Iis lagi sorry. Dewi ikut sama orang Jakarta. Ini mereka jadi turun tinggal berlima kan. Si Mas Ruki ditinggal di atas. Terus kemudian Dodo. Dodo juga meninggal di Bebatuan. Ya. Konon katanya dalam kondisi. Berlindung di balik batu besar. Berarti beliau ketelinginan juga. Iya bisa jadi. Udah pastilah. Ipo juga. Saking apa namanya. Kalang kabutnya mereka turun 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 turun. Sampai batas vegetasi. Nah itulah bikin tenda. Dan mungkin Badai dan sebagainya. Yang penting berdiri aja tuh tenda. Dengan apapun yang terjadi. Mereka berlima bertiga. Vaujan. Eh berempat. Vaujan. Iis. Bergas. Gentur ya. Ya kan. Akhirnya. Ya kompromi atau bagaimana. Musyawarah mereka bertiga. Akhirnya turun lagi tuh. Mungkin dia juga udah meninggal. Terus tinggal lagi turun nih bertiga. Bertiga. Terus si. Gentur tadi lolos lolos lolos. Terus airnya selamat. Nah tinggal lah Iis dengan si. Bergas. Bergas tadi tuh ya. Yang gue ketemu Iis. Dan kemudian bergas ketemu sama rombongan yang gue pecah. Itu tadi tuh. Berarti bisa dibilang kayak segaris gitu bang ya. Nah. Kayak ngurut tek tek tek. Gue kan bawa peta topografi. Ya mungkin waktu itu cuma ngarang lah ya. Plotting-plottingnya ngarang. Tapi sengarang-ngarangnya nggak. Sengarang bebas. Titik. Oh ini perkiraan di sini. Oh ini puncak. Ini batas vegetasi. Ini ceruk sungai. Oh ini di sini. Ini di sini. Jadi kalau ditarik garis lurus. Lurus. Tek 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 tek. Kelima itu. Berarti mungkin gini kali bang ya. Kayak misalnya nih. Mereka dari atas. Terus kayak teman ini ngeliat. Ini kayaknya udah nggak selamat nih. Gue turun. Iya. Tapi yang turun. Tapi yang turun ini juga. Kayak. Nggak selama lagi. Lanjut lagi. Turun lagi. Nggak kuat lagi. Siapa bisa. Bisa lebih kuat. Ya duluan lah. Kondisi kayak gitu gimana ya. Antara solid dan. Saling merelakan. Udah lu duluan deh. Lu duluan deh. Tinggalin aja gue. Gitu. Itu kemungkinan besar. Tapi yang disuruh duluan juga nggak kuat. Ya sama-sama nggak kuat. Kondisinya pasti sama lah. Perbekalan minim gitu. Kondisi badannya juga udah kedinginan. Udah. Satu malem di atas. Nah dari laporan-laporan itu. Di sekitar korban itu. Ditemuin kayak. Mungkin ada hal-hal aneh atau apa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang pasti sih menurut analisa gue. Emang cuaca buruk. Karena cuaca buruk aja. Dan seharusnya. Nah ini mungkin jadi bahan evaluasi buat teman-teman. Terutama. Untuk gunung di Jawa tuh. Ada satu gunung selamet. Semeru. Cerme. Yang gunung-gunungnya di atas. Bobatuan gitu ya. Raung. Nah itu harap berhati-hati gitu. Jadi. Kayak. Mitos nih. Kalau ke Semeru. Kita kan harus pagi mungkin tuh. Berangkat. Betul. Dan satu malam. Dengan ini. Pokoknya. Ada mitos yang supaya lu nanti nggak. Ngisip gas beracun gitu. Tapi sebenernya mitos itu jadi bagus. Karena lu bisa secepat mungkin. Nyampe puncak. Bisa ngejar sunrise ya. Terus turun juga masih kelihatan jalan. Karena ditakutkan kalau semakin sore itu kabut turun. Betul. Cuaca semakin berkabut. Sore itu kemungkinan besar. Nah gitu. Itu untuk catatan aja. Terutama gunung-gunung yang atasnya berbatu atau berpasir. Bener. Bener. Yang jadi contoh tadi itu tuh. Gunung Selamet. Semeru. Raung. Cermai. Kalau Cermai kan masih ada vegetasinya. Masih ada tuh. Nah kalau di Sumatera tuh kerinci. Kerinci. Bener Pak. Nah kalau di Bali itu gunung agung. Gunung agung. Bener. Bener banget. Gunung yang nggak ada vegetasinya di atas. Mungkin itu tuh sekilas dan akhirnya ya sudah lah. Paling di akhir ke atas. Ya berdoa aja untuk mereka. Bukan untuk mengungkit tapi untuk menjadi bahan pelajaran. Buat teman-teman atau adik-adik atau junior-junior yang masih semangat mendaki gunung. Prepare lah dengan baik gitu. Prepare lah dengan baik. Bahwa ini tuh begini dulu ceritanya tuh begini. Tolong diangkat yang eh diangkat. Ditangkep yang baik-baiknya aja lah. Tapi Bang ada satu yang kurang. Gentur Bang. Dia pas turun itu. Dia cerita apa? Gimana caranya dia selamat? Ya dia cerita. Robos-terobos aja terus. Tapi dia bilang. Saya tetep ngikutin. Gak mau turun ngikutin sungai. Jadi. Lereng-lereng sama punggung gunung gitu. Dia terabas-terabas aja. Ya dia ada. Ngasih tau baret-baret tangannya. Iya. Bisa dibilang gentur itu. Gentur ini kondisinya yang paling fit. Iya. Di tim itu? Betul. Oke. Dan sampai hari itu pun ya paling mukanya pucat aja ya. Karena denger sok temen-temennya masih belum. Pas laporan di bawah itu kan ceritain segala macam. Kalau dari kondisi badannya sih masih fit. Nah dia cerita itu maksudnya apa? Temen saya ketinggalan di atas gitu kan. Ya udah. Itu iya. Kita ninggalin. Kita sepakat siapa yang duluan bisa mencapai bawah. Itu kalau. Itu dia makanya. Sepakat siapa yang mencapai bawah. Cepat-cepat mencari pertolongan gitu. Dan yang uniknya ini. Ya logika aja makanya. Gue nyaranin untuk memulai pencarian atau sweepingnya dari si jalurnya si gentur lolos ini. Makanya kayak mencegat gitu. Dan alhamdulillah ya tercapai gitu ketemu sesuai analisa sesuai dengan strategi. Berarti gentur ini maksudnya orang mana sekarang dulu? Itu mereka kuliah semua di Jogja. Berarti genturnya orang Jogja. Iya. Dan yang terakhir yang saya tahu cuma si Is doang nih. Asalnya dari Palembang. Palembang. Iya kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. Kok si Dewi? Bang Sugi dengar? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu mereka asalnya dari mana. Karena kan si Dewi ini kan survivor juga. Iya. Tapi Bang Sugi tau gak dari sudut pandang dia itu gimana? Enggak. Enggak pernah. Oh dia gak cerita. Jadi dia udah ngikut sama orang Jakarta ya? Iya. Udah tuh udah gak ada kabar lagi? Gak ada kabar lagi. Kecuali ya setelah itu kan ada bantuan dari teman-teman di Jogja untuk mencari mereka itu. Karena dikasih tahu sama si Dewi ini. Dewi itu. Ya kalau gak. Ya dua sih sumbernya. Dewi ini ngasih tahu teman-teman di Jogja terus bergerak. Nah kemudian si Gentur tadi. Siapa? Gentur. Gentur tadi tuh. Jadi dua sumber ini. Satu Dewi satu Gentur. Dua ini yang selamat. Tapi penasaran gitu. Saya jadi penasaran sama Gentur. Kenapa? Karena dia pasti yang mungkin melihat jelas gitu loh. Kondisi teman-temannya sewaktu. Iya. Stuck di atas kan. Iya. Gue yakin juga begitu. Dia menyaksikan dari Mas Ruki. Mungkin juga Dodo. Kemudian yang pasti itu Fauzan yang di tenda. Iya. Dan kemudian. Dia bertiga. Ini bertiga nih. Gue yakin sih dia gak tahu si Gentur ini. Iis dan ini akhirnya begini juga gak tahu. Gue rasa dia tinggalin ini belum kondisi. Belum meninggal. Benar. Tinggalin aja. Mungkin dengan kesepakatan. Duluan deh. Duluan nyari pertolongan. Udah tinggalin aja kita. Ya udah. Tapi Mas Sugi masih komunikasi sama Gentur? Enggak. Setelah itu udah. Terakhir kapan dari. Terakhir justru. Gue. Dari Basecamp Bambangan itu. Yang paling terakhir gue turun. Saya udah. Tim. Sar ini udah sepi lah. Udah sepi. Tinggal satu rombongan sama temen gue. Satu orang yang dari Jakarta tuh. Itu. Kenapa gue gak. Dia gak ikut. Karena. Dibagi dua. Gue walaupun berdua dari Bandung. Ini bagi dua. Kesepakatan. Gue ikut. Tim SRU. Lu backup di SMC gitu. Karena dia lebih. Bisa di managerial. Untuk bikin struktur. Pencarian. Dan sistem yang bagaimana. Gue lebih. Suka. Dan lebih. Ini di lapangan. Kalaupun. Ini. Biasanya. Terakhir di. Tahun 96 itu. Gue sampai ditunjuk jadi. OSC. Apa tuh? OSC tuh. On Scan Commander. Jadi kalau ada. Di struktur itu. Kalau ada SMC di bawah. Nanti kalau. Areal pencarian terlalu luas. Dan terlalu banyak. SRU nya. Di atas tuh. Ada pengendali lagi. Namanya. OSC. On Scan Commander. Nah itu. Gue sempat ditunjuk jadi itu. Jadi pengendali lapangan. SRU harus kemana. Kemana tuh. Gue atur itu dulu. Tapi tuh. Di lain cerita ya. Di tahun 96 dulu tuh. Di. Kasus Lawu. Kasus Lawu. Ada emang ada apaan di Lawu tuh? Ya ada cerita lagi ya. Itu justru yang paling fenomenal. Yang pertama kali. Gue nemuin. Gue terlibat operasi SR. Dan. Nemuin. Korban. Ya mungkin next lah. Next lah ya. Karena gue yakin. Itu gak. Gak singkat ceritanya itu. Ya. Lumayan juga dari perjalanannya. Kayak seperti ini. Tapi kita. Coba bahas sedikit ya. Tentang. Apa kalaman. SR nya Bang. Sugi ini. Ya gue penasaran Bang. Kalau. Orang mau. Ikut tim SAR. Tadi kan. Kayak ada ininya kan. Kayak. Mesti lu. Dilihat dulu nih. Mampu gak ikut tim SAR gitu. Segala macem kan. Iya. Tapi ada pelatihan khususnya gak. Buat. Supaya siap itu. Nah ini. Ada sebenernya. Ada. Tapi parsial. Misalnya. Basarnas bikin dengan metodenya Basarnas. Kita bikin dengan metode kita. Nanti organisasi ini. Bikin dengan metodenya dia. Iya. Ini yang paling susah ini. Menyinkronkan. Jadi satu gitu. Metodenya tuh. Metodenya ya. Susah. Semua pada punya ego. Jadi. Macem-macem bikinnya ala-ala macem-macem. Padahal sekarang harusnya. Udah lah jadi satu. Ayo. Kita buat. Terserahmu siapapun. Tapi sebaiknya ya dibawa kendali Basarnas lah. Karena kita ini kan potensi-potensi nih. Iya. Kita ini pencinta alam-pencinta alam. Pendaki gunung. Ini potensi semuanya. Penggiat outdoor activity ini semua potensi yang. Ya dia gak akan bisa diomongin dengan misalnya sesama. Bang Jo dengan organisasinya nih. Gue dengan organisasi. Gue pasti punya ego gitu. Benar. Dan yang bisa iniin seharusnya ya Basarnas inilah menaungi. Terus dia juga kan punya fasilitas. Alat-alat dia punya. Transportasi dia punya. Stok logistik dia punya. Anggaran dia punya. Nah kita kan cuma punya tenaga sama otak sama kemauan. Ya justru orang-orang seperti kita potensi ini yang harus dia bina. Jadi menurut pandangan Bang Sugi ini ya. Supaya gak ada lagi korban-korban kayak gini. Apa yang mesti dilakukan mungkin dari sisi pemerintah atau dari pendakinya sendiri gitu. Ini kan kayak yang saya sempet baca sedikit. Ini kan pendaki-pendaki maksudnya yang biasa mendaki gunung gak sih? Yang keselamatan ini? Iya. Ini konon ceritanya ini kan dalam rangka rekrutmen anggota gitu ya. Ya kan? Diklat berarti? Ya semidiklat. Baru pengenalan gitu. Pengenalan tentang gunung, pendaki gunung. Jadi makanya disitu ada calon anggota. Terus ada mentor sama ada simpatisan juga. Jadi tujuh orang ini simpatisannya kalau gak salah dua. Mentornya dua. Yang berarti yang lima ini kan caang. Eh lima lagi. Tiga ini kan caang. Calon anggota. Tapi jadi pertanyaan. Mereka kan ini punya mentor yang dalam artian tuh. Sudah berpengalaman jauh lah. Daripada caang-caangnya kan? Iya. Kenapa kok masih bisa kejadian seperti ini gitu loh? Ya mungkin kan ada human error juga. Apakah terlalu memaksakan? Kalau menurut pandangan Bang Sugi gimana? Ya saat itu sih ya. Saya gak mau campurin urusan ini orang sebetulnya. Tapi saya cuma bertumbar. Harusnya gini. Ini yang namanya kejadian kecelakaan di gunung ini kan faktornya ada. Kalau kita kelompokkan jadi dua. Ada dua. Satu subjektif danger. Satunya lagi objektif danger. Apa? Subjektif danger ini kan bahaya. Ini akan terjadi bahaya dan membahayakan. Karena ini faktor datang dari diri kita sendiri gitu. Ketidak siapan perlengkapan. Ketidak tahuan tentang kondisi medannya seperti apa. Cuacanya bagaimana. Karakter tempat yang akan kita lalui bagaimana. Ini subjektif danger. Seharusnya itu kalau kita banyak informasi yang kita dapat. Kita bisa praktekar sebaik mungkin. Nah bahaya ini tidak terjadi itu. Meminimalisasi bahaya dari subjektif danger. Nah objektif danger ini. Ini salah satu objektif danger itu tadi. Yang menyerang anak-anak ini. Atau yang membahayakan anak-anak ini. Ini objektif danger. Bahaya yang datang dari faktor alam itu sendiri. Itu kan lagi bulan Februari. Tahu sendiri dong. Februari kalau kita bisa baca cuaca. Itu cuacanya lagi musim hujan. Ya. Yang lagi lebat-lebatnya hujan. Antara Januari Februari. Ya. Nah itu kan antisipasinya harus. Dari cuaca juga kita harus tahu. Lalu sebetulnya. Eh bukan sebetulnya ya. Sebaik-baiknya begitu lihat cuaca buruk. Ini dia nih. Jangan memaksakan. Harus sesuai tujuan gitu. Jadi balik lagi. Nyawa ini kita nomor satu lah. Puncak gunung itu bonus. Jadi jangan pernah misalnya. Waduh gue udah tanggung nih udah nyampe sini. Kalo gak nyampe puncak. Ngapain kalo nyampe puncak terus berkabut? Lu fotonya gimana? Lu mau membuktikan bahwa lu sampe puncak itu apa? Tapi mungkin kadang-kadang gini bang. Kayak orang tuh mikirnya gini. Gue udah nabung. Gue udah nyusiin waktu nih. Masa iya sih gak sampe puncak? Bener. Itu juga yang gue rasain. Tapi ya dari sini himbawan lah. Bisa lah kita balik lagi nanti gitu. Toh juga gunungnya gak akan lari. Kita cari waktu lagi. Kita nyabung lagi. Kita kerja lebih keras lagi. Untuk mengejar ya apa yang jadi ekspektasi kita. Apa yang jadi kita cita-citain. Ya udah. Jadi semangat aja. Wah ini belum kekejar. Karena gue juga punya begitu pengalaman. Misalnya gue kayak closer ini udah cita-cita dari kapan gitu. Ya Tuhan kan maha tahu, maha adil kalau kita berdoa. Dibayar, dikasil. Closer jauh. Dan saat itu kalau gue hitung-hitung tuh tahun 2008 ya. Gue sempet naik closer. Itu kan mahal. Kalau gue hitung-hitung biaya pesawat take-talk aja sekian. Sampai 3 jutaan lah ya. Waktu itu 3 juta. 3 jutaan bisa lebih. Dan kenapa gue bilang Tuhan maha adil. Kebetulan gue dapet kerjaan. Setelah itu kan. Setelah tsunami itu. Ya. Ada NGO yang bikin konsentrasi di recovery. Dan gue dapet kerjaan di situ. Akhirnya gue sempetin. Pas begitu selesai kerjaan. Ada honor. Cari informasi. Bareng sama kebetulan anak unsiah. Universitas Syah Kuala juga mau kesana. Gue ikut. Dan dengan biaya murah jadinya. 500 ribu. Wow bisa naik closer. 500 ribu naik closer. Iya. Nah itu kan doa. Kalau kita punya keinginan kuat. Terus kita berdoa. Insya Allah Tuhan pasti kasih. Setuju sih bang ya. Iya. Jadi jangan maksain lah. Gue harus closer apapun dayanya. Iya bener. Atau gue harus ke puncak ini. Begitu gue udah nyampe sini. Gue gak. Aduh gue gak dikit lagi nih. Apapun gue tempu deh. Tapi gak bisa gitu juga. Ini bahaya. Bener. Gue pribadi bang. Gue tuh orang yang kalau naik gunung tuh. Jujur aja bang ya. Mesti naik. Mesti sampai puncak sih. Tapi. Dengan kondisi yang masih bisa gue handle bang. Kayak misalnya. Ya. Kalau gue ngeliat kayak. Ah gue kayak pegel-pegel dikit nih. Bisa tuh gue paksain bang. Tapi kalau kayak. Ya. Gue ngeliat nih puncak. Wah kabut banget. Itu gue gak berani bang. Jujur. Walaupun target gue puncak. Yang gue bilang tadi. Tapi gue gak berani kalau kabut bang. Nah sebenernya kan gini. Ini. Mendaki gunung juga. Mendaki gunung itu kayak filosofi hidup gitu. Gilosofi hidup tuh gini. Lu. Ya kita tuh. Dari. Mulai terlahir. Terus. Apa. Kita sekolah. Kita berusaha. Kan untuk mencapai satu. Posisi nih. Misalnya lu kerja lah. Bisa jadi direktur. Sampai punya. Ini mungkin. Jadi top kan. Sampai di puncak tuh lu harus turun lagi. Tapi untuk menuju puncak nih kan banyak banget effort. Atau yang kita mesti. Bener. Siapin nih. Fisik kita harus bagus. Skill kita harus pinter. Terus manajemen kita. Juga harus bener. Lalu yang paling penting mental kita. Nah kalau udah pengetahuan itu bagus. Dan semua mendukung. Skill bagus otomatis kan. Eh bukan otomatis. Mudah-mudahan ini kan. Pencapaian kita sampai puncak ini lancar nih. Dan jangan lupa. Siapapun lu yang punya jabatan. Atau siapapun isi pendaki gunung. Gak mungkin lu tetap di atas kan. Pasti turun lagi ke bawah. Itu lu harus sadar gitu. Nah itu pun rintangan-rintangan itu. Kita harus sadar. Oh iya. Belum waktunya gua jadi atasan nih. Belum waktunya gua nyampe di puncak. Ada banyak harangan lah. Banyak rintangan. Itu filosofi hidup sebenernya buat pendaki gunung. Ya mungkin gitu lah. Semangat buat penyemangat. Buat orang-orang yang hobi naik gunung. Tapi lu jangan mau babi buta naik gunung. Istilahnya gimana? Kalau dalam kehidupan pun. Lu untuk mencapai titik tertinggi nih. Menjadi atasan atau menjadi bos. Lu jangan segala cara lu lakuin gitu. Bener-bener. Harus berjuang. Setuju. Apalagi kalau naik gunung itu kan kita nggak sendiri kan bang ya. Ya. Maksudnya jangan sampai kita leader nih. Kita maksain. Ayo kita harus sampai puncak. Ya. Tapi. Memaksa temen kita yang mungkin ada yang nggak kuat. Ada yang ini. Itu teamwork. Kita gimana caranya. Kalau perlu ini semua sampai ya sampai. Tapi. Jangan sampai juga kita ego. Ya. Wah bodo amat. Lu elu. Gua mah harus nyampe puncak. Gak gitu juga. Ini teamwork. Perusahaan juga kan gitu. Ya bener. Memanage satu. Ini kan juga teamwork. Gimana supaya perusahaan ini berhasil kan teamwork. Kalau bisa kita sampai puncak bareng-bareng gitu. Kalau bangkrut ya bangkrut. Resiko bareng-bareng. Ini kita tata lagi supaya. Besok kita bisa. Sukses. Kan begitu. Nah terakhir bang. Minuh dulu aja bang. Terakhir. Menurut bang Sugi. Kan bang Sugi bisa dibilang. Pedaki lawas lah ya. Ya boleh lah. Jadul. Jaman dulu gitu ya. Pemula sih gua. Pemula apa nih? Pendaki muka lama. Nah tentunya pendaki dulu sama pendaki sekarang pasti beda. Maksudnya dari segi sifat apa segala macem. Dari cara menghargai alam. Dari apa. Menurut bang Sugi. Dari perbedaan karakter sifat itu. Apakah itu jadi penyebab kayak. Banyak pendaki-pendaki sekarang itu kayak yang suka nyasar. Suka ilang. Kayak mungkin pendaki sekarang tuh lebih ini bang. Kayak lebih. Kalau gua bisa bahasakan tuh lebih belagu gitu ya. Kalau gua nilainya gini aja ya. Membedakannya mungkin sejak jaman medsos tuh. Oke. Banyak yang pengen eksis apa namanya. Jadi. Kalau dulu tuh. Ya ini dari pribadi dan temen-temen yang pernah gua sih. Ngapain sih lu ke gunung. Ya gua pengen cari pemandangan yang beda aja. Itu dulu tuh kayak gitu. Gua pengen lihat. Kan pendaki gunung nih. Naik gunung nih. Buat gua suatu teka-teki nih. Ada apa sih di atas? Kayak gimana sih? Enggak. Enggak ada sedikit pun pengen belagu-belagu. Gua nyampe di atas. Enggak. Tapi gua pengen tahu aja di atas tuh seperti apa. Bagaimana. Merasakan. Terus nikmatin. Nah. Gua tuh paling suka. Gak apa-apa lah berhari-hari. Asal manajemennya bagus. Maksud gua. Di atas peta gua rencanain. Oh nih sekian hari nih. Berarti kan gua harus bawa logistik sekian hari. Perlengkapan harus bener. Harus nyaman. Tidurnya enak. Mimpinya biar gak buruk. Biar gak kedinginan. Gitu. Paling enak tuh nikmatin si gelas kopi. Misalnya begitu pagi-pagi tuh. Kalo kayak merbabu. Lihat view-nya. Bawah tuh keren banget. Wah itu nikmatin luar biasa. Kan gitu. Nah otomatis. Karena. Gua pengen ngeliat pemandangan yang indah. Gua gak pengen. Disitu ada sampah gitu. Oke. Sama aja gua. Bisa tak ke bantar ke bank. Ngapain gua. Nah dari situ gua. Ya. Balik lagi ke diri sendiri. Kalo gua gak pengen liat sampah ya. Gua pasti. Untuk jaga dong. Ini. Jangan sampai ada sampah. Bahkan kalo punya orang lain pun. Gua pungut gitu. Sebisa mungkin ya. Gak jadi sosok bersih gimana. Ya etika aja sih itu. Gitu lah kira-kira. Berarti harus. Ya. Etika lah ya. Nah. Kalo iya. Kalo sekarang kan. Gua gak paham juga sih. Rata-rata. Yang penting eksis gitu. Tapi. Bukan itu juga yang gua nilai. Gua banyak gak ngertinya. Mereka ngapain. Mau naik gunung. Ini kalo pendapat gua secara. Dengan temen-temen yang dari dulu. Naik gunung tuh sebenernya pengen gitu. Kalo gua. Menurut gua ya. Pendaki-pendaki sekarang tuh kayak ikut-ikutan bang. Kayak gini loh. Oh temen-temen gua udah naik gunung nih. Gua juga pengen ah gitu. Tapi tanpa melihat. Apa yang apa aja yang perlu dipersiapkan. Apa aja ini. Mereka asal yaudah. Kayaknya enak gitu loh. Ya ada dua faktor ya. Satu faktor yang kita emang. Ngiming-ngimingin dia gitu. Wih ini keren nih. Naik gunung nih. Ini fotonya begini. Ini videonya nih. Jadi dia kepincut gitu. Ikut-ikutan. Keren juga ya kayaknya. Di balik itu ya seharusnya. Kita sebagai orang yang. Sudah duluan merasakan naik gunung. Bukan cuma iming-iming. Yang kita kasih tau ke orang ini. Supaya kepincut. Tapi. Tapi lu gini ya. Kalo lu mau ikut gue. Ini yang harus lu bawa. Ini begini. Di gunung tuh begini. Di gunung tuh dingin. Lu bawa pakaian yang hangat. Lu nanti bawa sleeping bag. Di gunung tuh hujan. Nanti carry lu. Lu packingnya yang bener. Pakai plastik gitu. Packingnya tuh biar lu nyaman. Begini. Kita ajarin dulu. Supaya dia gak ngerepotin juga pada saat. Kita jalan bareng. Terus perilakunya. Gak apa-apa. Dia pasti lupa. Karena kebiasaan dia di kota gitu ya. Misalnya di rumahnya dia. Ya kalo kebiasaan jorok. Biasanya keliatan juga. Ya gak usah kita. Wah lu jangan buang sampah sembarangan lah. Udah pake gerakan aja. Iya. Ini gak bener. Pungut. Kantongin gitu. Lu yang kantongin. Contohkan gitu. Iya. Ya sebaik-baik. Ngasih tau tuh. Bukan dengan mulut. Contohkan. Tindahkan. Bener setuju sih. Gitu lah. Karena orang kalo nyuruh dong. Semua bisa. Tapi gak semua orang bisa nyontohin. Iya yang ada lu di. Ah bacot lu. Kalau betul. Bacot lu ah. Lu jemok sampah sembarangan. Nyuruh gua gua. Iya jadi nanti kita yang di incer. Nah. Disitulah gua selalu introspeksi. Sebelum gua ngomong ke orang lain. Gua dulu. Udah gak sih gua berperilaku. Gak buang sampah. Iya ya. Bener gak sih gua. Ngecamnya. Gak di jalur. Bener gak sih gua. Pupnya. Gua. Tutup. Tutup. Tempat yang tersembunyi. Gak pake tisu basah. Karena ntar itu bakal gak. Gak terurai. Yang gitu-gitu kan harus. Ini juga lah. Disi kasih tau di edukasi lah. Pertanyaan terakhir nih. Bang Sugi. Soal sampah. Menurut Bang Sugi. Kalau misalkan nih. Pedaki ya. Mau naik gunung di base camp. Para pendaki ini diwajibkan ini Bang Sugi. Kayak. Naruh duit lah. Istilahnya deposit. Deposit. Nah. Jadi. Dengan deposit ini. Syaratnya buat ngambil lagi itu. Kita harus bawa. Sampah sesuai jumlah yang kita bawa naik. Iya. Misalnya kita bawa buku surmen 5. Turun bawa 5. Baru boleh ambil deposit. Nah. Menurut pandangan Bang Sugi nih. Kalau. Bisa gak sih. Diterapkan cara kayak gitu. Selama ini sih gak bisa. Tapi gua setuju lah. Setuju ya. Setuju dalam arti itu gini. Apa sih suatu kebiasaan. Kalau gak dibiasain. Gak akan terjadi. Tapi kalau dibiasain. Dibiasain. Lama-lama terbiasa. Kalau. Orang bule kenapa. Orang Jepang kenapa. Biasa begitu. Biasa jalan kaki. Biasa besi. Karena mereka sudah terbiasa dari kecil. Kita pun harus begitu. Membiasakan diri. Jadi gua setuju. Sebenernya. Bukan sebenernya ya. Ini yang gua amatin di gunung gede tuh. Dulu punya sistem begitu. Kita mau naik gunung. Ini selain si maksi. Itu dibelakang tuh ada daftar. Daftar apa aja yang kamu bawa. Seharusnya itu daftar makan. Kanan perbekalan yang mengandung sampah. Seharusnya tuh. Kita suruh nulis sendiri. Misalnya mie instan 10. Rokok sekian bungkus. Ini sekian ini gitu kan. Nah nanti turunnya itu bakal dicek. Bener gak mie instanmu ada 10 bungkus. Oh ini masih sisa 2. Berarti kan yang 8. Mana yang 8 bungkusnya. Itu di list. Jadi gak perlu geledah-geledah isi keril tuh. Kalau dulu kan di geledah isi keril tuh. Gua gak tau tujuannya apa. Tapi sebenernya maksud dan tujuannya. Sesuai gak sampah yang. Makanan yang kamu bawa. Yang mengandung sampah pada saat turun. Bener gak itu. Kalau enggak kan berarti ada sampah yang tertinggal nih. Nah gua setuju kalau itu didenda. Oke. Kalau suruh ngambil lagi nih orang daripada capek kan. Tapi dendanya ini ya ditabung lah. Tabung nanti untuk membuat opsi. Membuat apa gitu. Oke. Gua setuju. Lama-lama orang terbiasa. Tadi Bang Sugi bilang gak bisa. Kenapa gak bisa. Apa tuh gak bisa. Diterapkan ini. Ya karena kultur kita. Bisa tapi lama mungkin. Kita udah kebiasaan. Jadi ini gua lahir tahun 70-an. Jadi tau ya misalnya gua lahir di kampung. Itu zaman nenek kita, kakek kita tuh bungkus makanan. Itu kan daun. Kalau daun zaman dulu tuh buang begitu aja di pinggir jalan pun. Ntar seminggu kemudian kan udah kering terus terurai. Lama-kelamaan tahun 80-90-an sampai sekarang kan plastik kemasannya. Iya. Yang begitu dibuang tidak terurai. Lama terurai. Tapi karena kita biasa membuang daun apa bekas makanan. Dan sekarang terbiasa jadi bungkus plastik. Itu begitu. Itu kalau dibiasakan lagi kan bisa. Bahwa kalau ini plastik ya buang di tempat sampahnya. Apalagi kalau kita bisa mengurai atau. Dan gua lebih setuju. Kalau naik gunung lu bawa makanan. Terus lu makan di atas. Bungkusnya lu masukin lagi ke dalam keril. Jangan dibuang di tempat base camp pendakian. Kalau bisa lu bawa lagi ke kota. Iya kan? Itu yang agak berat kadang-kadang. Dan gua kadang-kadang ngeliat nih. Di berapa base camp ya. Ya. Dan akhirnya terbengkalai juga tuh. Bak-bak sampah yang dia sediakan di situ. Nggak diurus juga. Akhirnya berantakan. Karena. Oke orang nggak buang sampah di gunung. Tapi begitu di base camp dia taruh di situ. Ditaruh di situ. Lama-lama nih nggak ada yang diurus nih. Nggak ada yang urus nih. Harus kan diurus. Diurus tuh di urai. Ini yang plastik. Ini yang ini. Ini yang ini. Ini yang bukan plastik. Yang bisa jadi kompos gitu. Kan itu cuma teori selama saat ini. Dan setiap gunung juga. Kebijakannya beda-beda ya kan. Base campnya. Kebijakannya beda-beda. Ada yang cara. Sekarang yang memperlakukan di Merbabu tuh. Gua liat tuh. Ya. Ya itu gua support lah. Maksudnya support tuh salut lah. Terusin aja. Dan kalau bisa menular ke gunung-gunung berikutnya. Bener. Gua suatu saat malu banget pada saat di Rinjani. Di Pelawangan Sembalun. Bule. Bule. Mungutin sampah-sampah-sampah bekas. Sobekan mie instan. Sobekan permen. Itu kan menular tuh. Dikira kita bawa mie instan gitu misalnya. Kan yang paling brengsek itu bungkusnya tuh. Yang silver tuh. Sobekan segini itu lah. Sobekannya kecil sih. Itu menular. Sobekan bumbunya itu. Nanti. Ah itu ada. Itu makin lama. Itu pemandangan paling gak enak. Bener. Dibanding yang gede-gede itu kan. Ada kecil-kecil gini. Tapi kalau banyak kan tetep aja. Ya jadi kelihatan gak enak. Makanya gue karena melihat yang indah. Gue akan geli ngelihat sampah. Gak betah gitu. Ambil. Ya ambil aja. Kalau gue males bawa turun. Ya bodo amat sih. Abis orang yang buang sampah ya gue bakar gitu. Jawabannya kan kayak gitu. Tapi. Semoga sih gue gak males. Gue packing aja. Tapi rata-rata selama ini. Karena gue sadar diri gue juga males. Ya gue bakar. Gue bakar yang penting tuh musnah. Ntar gue gali baru gue timbun. Ya yang penting tidak menularkan ke orang lain. Bener. Dan menginspirasi orang lain buat ngelakuin hal sama. Iya. Oke ini. Kayaknya bakal panjang banget. Tapi. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi. Di sesi yang selanjutnya. Bang Sugi. Ini makasih banget. Sama-sama. Jadi mudah-mudahan ini balance antara cerita-cerita. Ya boleh lah ada horornya. Ada jalan-jalannya. Ada antisipasi gitu. Dan tetep harus ada edukasinya ya bang. Makasih banyak ya bang. Enggak lah. Justru. Ini banyak banget hal yang bisa diambil gitu lah. Apalagi yang nonton ini. Mungkin para pendaki-pendaki. Atau yang baru mau mulai mendaki gitu bang ya. Bisa belajar. Gimana. Supaya gak kena hal yang serupa gitu. Bang. Makasih banyak sekali lagi bang. Sama-sama. Semoga sukses buat. Semua kegiatannya nanti. Amin amin amin. Oke. Semoga kita berpisah. Jangan lupa kali like video ini. Dan bagi yang belum subscribe. Ayo subscribe channel ini. Supaya kalian gak ketinggalan. Cerita-cerita horor lainnya. Gue Joe. Sama Bang Sugi. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Sejäari makzal. Asi aka